Arena. Mendengar ini, mata Zuawan dipenuhi dengan kegembiraan. Formasi pedang Infinity telah bersamanya sejak lama. Dia juga terbiasa menggunakan formasi pedang Infinity. Kini, jika diminta merelakan, dia benar-benar ogah-ogahan. Saran gurulan Miao tepat seperti yang diinginkannya. Dengan cara ini, dia bisa terus menggunakan formasi pedang Infinity. Ini tidak akan seperti ketika dia melakukan kontak dengan aray utama lainnya, di mana dia akan sedikit asing dengannya pada awalnya. Saya kira-kira tahu di mana Anda tinggal. Setelah saya meningkatkan aray utama Anda, saya secara alami akan mengirim seseorang untuk mengirimkannya ke kediaman Anda. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda memiliki sesuatu yang mendesak hari ini? Sekarang, kamu bisa pergi dan melakukan pekerjaanmu dulu. Setelah Master Lan Miao menyimpan formasi pedang Infinity di cincin spiritual, dia melambaikan tangannya ke arah Zuawan. Kalau begitu, aku harus merepotkan guru. Setelah mengatakan itu, Zuawan maju selangkah dan turun ke lantai 6. Ketika dia sampai di lantai 5, dia menarik perhatian Lang Yao dan yang lainnya di lantai 5. Ini baru 4 hari dan Zuawan ini sudah keluar. Mungkinkah dia menerobos ke alam awal kelas 6 hanya dalam 4 hari? Lang Yao sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Bakat Zuawan memang tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun, bahkan jika dia seorang jenius, mustahil untuk menerobos dari alam lengkap kelas 5 ke alam awal kelas 6 dalam 4 hari, bahkan jika itu adalah lingkungan khusus di lantai 6. Ketika Zuawan hendak turun ke lantai 5, Lang Yao tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Zuawan, Zuawan, Anda menerobos ke alam awal kelas 6. Begitu kata-kata ini keluar, langkah Zuawan berhenti sebentar. Dia menganggup dan berkata, Iya, saya beruntung bisa menerobos ke alam awal kelas 6. Setelah mengatakan itu, Zuawan tidak berhenti dan langsung meninggalkan lantai 5. Hanya Lang Yao dan lebih dari 10 orang yang tersisa, saling menatap dan duduk di tanah dengan tercengang. Arena adalah area yang cukup populer di akademi. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tempat di mana para siswa akademi cukup populer. Di sini, ada tinju sengit yang bertabrakan dengan daging, pertarungan gila yang menggetarkan jiwa, dan pertarungan yang sama mengejutkannya. Arena adalah tempat di mana darah dan kekuatan berpadu sempurna. Aturan arena sebenarnya sangat sederhana. Pertempuran dan perjudian. Artinya, berdasarkan jumlah poin kontribusi yang disepakati, pemenang akan mendapatkan semua poin kontribusi, dan yang kalah tidak mendapatkan apapun. Lagi pula, di jalur seni bela diri, jika itu hanya kultivasi yang membosankan, itu seperti membangun mobil di balik pintu tertutup, dan seseorang hanya akan ditinggalkan oleh orang lain. Hanya dengan terus berjuang, mengumpulkan pengalaman dalam pertempuran, dan menemukan kesalahan dan kekurangan diri sendiri, seorang seniman bela diri dapat terus membuat terobosan dan kemajuan. Di arena, terlepas dari apakah siswa sedang menonton atau berkelahi, mereka semua akan mendapatkan keuntungan lebih atau kurang. Bahkan mereka yang sangat berbakat mungkin akan langsung mendapatkan terobosan. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa arena ini begitu populer di Akademi. Arena hari ini secara alami dipenuhi oleh banyak sekali tokoh tanpa kecuali. Sejauh mata memandang, sebenarnya itu adalah kumpulan kepala manusia berwarna hitam. Keributan seperti guntur terus terngiang-ngiang di telinga semua orang. Itu sangat menusuk telinga, seperti bor listrik yang mengebor. Arena ini dibagi menjadi banyak platform besar. Pada dasarnya, ada seniman bela diri yang bertarung di platform ini. Tentu saja Akademi juga punya peraturan. Meskipun tidak ada batasan dalam pertarungan di arena, seseorang tidak boleh membunuh orang lain dengan sengaja. Oleh karena itu, meskipun banyak siswa Akademi yang mempertaruhkan nyawa mereka, tidak akan ada bahaya apapun bagi nyawa mereka. Lagi pula, jika seseorang membunuh di arena, dia pasti akan dihukum berat oleh Akademi. Hukuman ringannya adalah dikeluarkan dari Akademi, dan hukuman beratnya adalah kematian. Oleh karena itu, meskipun pertarungan di arena sangat intens, kemungkinan seseorang meninggal masih sangat rendah. Pada dasarnya, setiap platform di arena dikelilingi oleh cukup banyak orang. Namun, ada satu platform hari ini yang dikelilingi oleh hampir separuh orang di arena. Bahkan, cukup banyak orang dari platform lain yang memadati platform ini. Mengikuti garis pandang orang banyak, seseorang akan dapat melihat sosok putih tinggi dan lurus berdiri dengan tenang di salah satu ujung peron. Sepertinya dia sedang menunggu sesuatu. Orang ini berpakaian putih dan membawa pedang panjang di punggungnya. Wajahnya tampan dan bersih. Saat matanya membuka dan menutup, akan selalu ada seberkas cahaya menakutkan yang muncul dari matanya. Beberapa hari ini, rumor tentang Palem Master dari Pavilion Kaisar yang menantang Zwa Wen telah menyebar dengan cepat. Hari ini adalah hari kompetisi. Palem Master ini telah naik ke platform. Namun, mengapa tidak ada tanda-tanda Zwa Wen? Bakat Palem Master ini sangat mengerikan. Dia baru bergabung dengan Pavilion Kaisar selama setengah tahun dan telah menjadi ahli terkuat keempat di Pavilion Kaisar. Kekuatannya hanya di bawah tiga Master Pavilion dan dia sangat dihormati oleh Liu Qing. Master telapak tangan ini tampaknya menjadi siswa baru terkuat kedua di angkatan tahun ini. Saat tes rekrutmen siswa baru, dikatakan bahwa dia dikalahkan oleh Zwa Wen. Hari ini, Master telapak tangan ini menantang Zwa Wen untuk menghapus penghinaan sebelumnya dan mendapatkan kembali gelar murid baru nomor satu. Di bawah peron, terdengar ledakan bisikan. Banyak orang mengarahkan pandangan mereka ke arah sosok berpakaian putih dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Peningkatan Palem Master memang luar biasa. Saat itu, Palem Master bukanlah lawan Dutau. Namun, saat ini, dia hanya membutuhkan satu pedang untuk mengalahkan Dutau. Bisa dikatakan dia tidak lagi sama seperti dulu. Meskipun rumor tentang Zwa Wen saat itu sangat sensasional, pada dasarnya itu terjadi setengah tahun yang lalu. Dalam setengah tahun ini, Zwa Wen pada dasarnya telah berkultivasi secara terpencil di pagoda budidaya dan tidak pernah bertanya tentang dunia luar. Oleh karena itu, banyak orang sudah mulai melupakan Zwa Wen. Jika bukan karena gelar siswa baru nomor satu, kemungkinan besar banyak siswa yang sudah melupakan nama Zwa Wen. Namun, Palem Master berbeda. Dalam setengah tahun ini, Palem Master sering datang ke arena pertempuran untuk menantang para senior terkenal itu. Sejak Palem Master memasuki arena pertarungan selama setengah tahun, dia belum merasakan satu kekalahan pun. Banyak orang di akademi tahu bahwa Palem Master bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Di anjungan pandang di balik pohon Palem, sekelompok siswa berseragam sama hampir memenuhi seluruh anjungan pandang. Di bawah panggung, banyak orang menunjukkan ekspresi gentar di mata mereka ketika melihat sekelompok orang ini. Ini karena mereka mengenali identitas kelompok orang tersebut. Mereka tidak lain adalah anggota Pavilion Kaisar. Pemimpin kelompok orang ini sedang memegang tombak berat yang dibungkus kain. Tangan kanannya memegang tombak sementara tangan kirinya memegang cangkir teh sambil menyeruput teh dengan santai. Orang ini tidak lain adalah Master Pavilion ketiga dari Pavilion Kaisar, Liu Qing. Selain Liu Qing, ada seorang wanita berjubah hitam dengan sosok yang menggerahkan. Wanita ini terus-menerus melihat keluar, seolah sedang mencari sesuatu. Zua Wen itu masih belum datang. Mungkinkah dia terlalu pengecut untuk datang? Liu Xiang mengerutkan bibirnya dan berbicara dengan kebencian. Jangan khawatir, orang itu akan datang. Jika dia tidak datang, saya khawatir reputasi yang telah dikumpulkan Zua Wen di masa lalu akan benar-benar hancur. Liu Qing sama sekali tidak merasa cemas saat dia berbicara. Liu Xiang menganggup dan terdiam. Dia tidak lagi sengaja mencari, tapi diam-diam menunggu. Waktu berlalu menit demi menit. Dengan sangat cepat, matahari sudah tinggi di langit. Namun, masih belum ada seorang pun di sisi berlawanan dari Palem Master. Di bawah platform, banyak orang menunjukkan sedikit ketidaksabaran di mata mereka. Apa sebenarnya yang terjadi? Zua Wen itu masih belum muncul. Mungkinkah dia takut pada Palem Master dan menghindari pertarungan? Karena ketidaksabaran mereka, banyak orang di bawah platform yang mencemoh. Beberapa orang yang lebih berlebihan bahkan mulai mengejek dan mengejek Zua Wen, yang belum juga muncul, tanpa ada keraguan dalam perkataan mereka. Di sisi lain tribun penonton, ada empat orang yang alisnya sedikit berkerut. Sepotong kecemasan muncul di wajah mereka. Keempat orang tersebut adalah Moling Tian, Jianan, Gata, dan Suan Singh. Mengapa kakak Zua belum datang? Itu sudah tinggi di langit. Wajah Jianan dipenuhi kecemasan, wajahnya memerah saat dia berbicara. Jianan, jangan cemas. Masih ada dua jam sebelum waktu yang disepakati. Saya yakin Zua Wen pasti akan tiba. Terlebih lagi, mengingat kekuatan saudara Zua, mustahil baginya untuk takut pada Palem Master. Moling Tian menggelengkan kepalanya. Meskipun ada juga sedikit kecemasan, dia jauh lebih tenang daripada Jianan. Apakah kakak Zua tertunda karena sesuatu? Saya belum melihatnya secara langsung selama empat hari terakhir. Gata dan Suan Singh bertukar pandang, sedikit kecemasan muncul di mata indah mereka. Kita lihat saja, Moling Tian menggelengkan kepalanya. Waktu terus mengalir seperti jam pasir. Akhirnya matahari yang tinggi di langit mulai menunjukkan tanda-tanda terbenam. Tinggal kurang dari 15 menit dari dua jam yang disepakati. Di panggung pertempuran, mata Palem Master yang awalnya menyipit tiba-tiba terbuka. Senyuman yang agak mengejek muncul dari sudut mulutnya saat dia berbicara dengan suara yang jelas, semuanya. Masih kurang dari 15 menit sebelum waktu yang disepakati, tetapi Zua Wen belum juga muncul. Saya yakin semua orang seharusnya sudah menebak alasannya, bukan? Banyak orang di bawah panggung juga memperlihatkan ekspresi marah. Kerumunan orang menjadi heboh dan marah. Pasti Zua Wen ini takut dengan kekuatan saudara Palem Master dan menghindari pertempuran. Seorang pengecut yang bahkan tidak berani bertarung tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan saudara Palem Master. Di bangku penonton di belakang, Liu Qing dengan lembut mengangkat cangkir teh di tangan kanannya, sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman mengejek saat dia menggema dengan suara yang jelas. Senyuman di wajah Palem Master semakin lebar saat dia berkata, sepertinya seperti yang dikatakan oleh Master Pavilion ketiga. Zua Wen tidak berani bertarung. Karena dia bahkan tidak berani bertarung, maka gelar nomor salah satu di antara siswa baru sebenarnya bukan miliknya. Tentu saja, bagaimana bisa seorang pengecut seperti itu layak menyandang gelar nomor satu di kalangan mahasiswa baru? Gelar ini seharusnya menjadi milik orang lain, dan kandidat terbaik saat ini adalah saudara Palem Master, Liu Qing menggema tepat pada waktunya. Keduanya bergema satu sama lain seperti ini, dan itu menyebabkan banyak orang di bawah panggung merasa marah. Semua orang mengutuk Zua Wen di dalam hati karena pengecut seperti tikus. Dia sebenarnya tidak berani keluar dan bertarung, dan benar-benar membuang-buang waktu menunggu. Sepertinya tantanganku pada Zua Wen saat itu tidak diperlukan. Karena dia tidak berani datang, maka aku tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Palem Master menggelengkan kepalanya dan perlahan menuruni panggung, tidak lagi menunggu Zua Wen muncul. Suara mendesing. Suara sesuatu yang menerobos udara tiba-tiba terdengar, disertai dengan suara tajam merobek udara saat suara tersebut menyapu tepat di belakang Palem Master. Hem. Palem Master, yang hendak turun dari panggung, mengalami sedikit perubahan pada ekspresinya. Kakinya yang terangkat tiba-tiba berubah saat dia melangkah ke samping, menghindari suara tajam dari sesuatu yang merobek udara di belakangnya. 1092. Bang. Saat teriakan marah Palem Man terdengar, pedang hitam panjang yang ditancapkan ke tanah tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung. Segera, aura mengerikan memenuhi gagang dan bilahnya. Astaga. Saat aura ini naik, pedang hitam panjang itu tiba-tiba keluar. Targetnya adalah Palem Man di sampingnya. Kecepatannya sangat cepat hingga menyilaukan. Perubahan mendadak pada pedang hitam panjang ini telah melampaui ekspektasi semua orang. Tentu saja, termasuk Palem Man yang berteriak dengan marah. Sial. Palem Man jelas tidak menyangka pedang hitam panjang itu akan mengalami perubahan seperti itu. Dia mengumpat dengan marah dan menggerakkan kakinya untuk menghindari pedang yang melesat. Namun, pedang hitam panjang itu terlalu cepat. Tak berdaya, Palem Man hanya bisa mengeluarkan Yuan Power dari telapak tangan kanannya dan menamparkan pedangnya dengan akurat. Astaga. Hal yang menyebabkan pupil Palem Man mengecil adalah saat telapak tangan kanannya hendak menghantam pedang hitam panjang itu. Pedang panjang aneh itu tiba-tiba berubah. Itu benar-benar membungkuk 90 derajat dan bergegas menuju dahinya. Kali ini, Palem Man sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin. Untungnya reaksinya cukup cepat. Lehernya miring dan dia segera menghindari pedang hitam panjang yang meluncur ke arahnya. Menetes. Menetes. Darah segar mengalir dari pipi kanan Palem Man membentuk busur dan mengalir ke dagu Palem Man. Akhirnya, itu menetes ke bawah. Suara gemericik air yang menetes ke tanah tampak begitu jernih dan enak didengar. Bekas luka berwarna merah ceri benar-benar muncul di pipi Palem Man. Itu adalah bekas luka yang disebabkan oleh pedang panjang tadi. Melihat pemandangan ini, mata semua orang di bawah panggung menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah keheningan singkat, suara yang sangat menakutkan muncul dari sekeliling. Palem Man sebenarnya terluka oleh pedang hitam panjang yang muncul entah dari mana. Meski hanya goresan di pipinya, ini adalah pedang panjang yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Jika ia mampu melukai Palem Man, bukankah pemilik pedang panjang ini akan mampu mengeluarkan kekuatan yang sangat besar saat digunakan olehnya. Galeri tontonan tempat Liu Qing berada berturut-turut tenggelam dalam suasana hening. Bahkan tangan kanan Liu Qing yang memegang cangkir teh langsung menegang ketika suara gemericik air terdengar. Siapa ini? Palem Man tiba-tiba terbang mundur. Tangan kanannya menyeka darah di pipinya. Tatapannya sangat gelap. Wajahnya disayat oleh pedang hitam yang tak terkendali di depan begitu banyak orang merupakan penghinaan mutlak baginya. Saudara manusia Palem, bukankah kamu menungguku lebih awal? Sekarang saya di sini, Anda bertanya siapa saya? Oh iya, apakah kamu menyukai hadiah pertemuan tadi? Suara yang sedikit mengejek terdengar di langit di atas tribun penonton. Saat suara ini terdengar, suara yang sangat menindas dari sesuatu yang menembus udara tiba-tiba turun. Seolah-olah ada benda besar yang jatuh dari langit. Gemuruh. Sesosok menabrak platform pertempuran dengan cara yang sangat biadab. Segera, sebuah lubang selebar hampir 10 kaki terbentuk di tengah platform pertempuran. Sosok ini mendarat dengan satu lutut di tengah lubang. Setelah itu, dia perlahan berdiri dan perlahan keluar dari debu tak berujung yang memenuhi udara. Akhirnya, seorang pemuda tampan dengan mata dingin terungkap. Telapak tangan-telapak tangan-telapak tangan setelah menunggu sekian lama, akhirnya kamu sampai di sini. Palem menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah. Suara Palem-Palem tidak lembut dan tidak lembut, dan kebetulan meresap ke sekeliling panggung pertempuran. Keheranan di mata orang banyak, yang awalnya mengungkapkan ekspresi terkejut, digantikan oleh sedikit pemahaman. Ternyata pemuda yang tiba-tiba muncul ini adalah lawan yang ditantang Palem-Palem kali ini, Zhuowen. Bukankah mereka mengatakan bahwa Zhuowen adalah seorang pengecut? Selain itu, Liu Qing juga mengatakan bahwa Zhuowen pasti tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Namun, tampaknya hal itu tidak terjadi sekarang. Kamu benar, pedang hitam panjang itu seharusnya menjadi senjata Zhuowen. Mampu melukai manusia Palem dengan pedang panjang dari jauh bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultifator biasa. Setelah identitas Zhuowen terungkap, kerumunan di bawah panggung mulai saling berbisik. Ini karena mereka menyadari bahwa rumor Pavilion Kaisar berbeda dengan Zhuowen yang mereka lihat sekarang. Mengingat pendengaran Palem-Palem, dia secara alami mendengar semua bisikan di sekitarnya. Ekspresinya perlahan menjadi gelap. Tebasan sebelumnya memang menyebabkan dia kehilangan muka. Oleh karena itu, tatapan yang biasa dia lihat pada Zhuowen juga menjadi agak tidak ramah. Kakak Zhuowen akhirnya tiba. Kali ini, kita bisa memberi pelajaran pada manusia Palem dan Pavilion Kaisar. Jianan mengepalkan tangannya saat dia melihat sosok tinggi di atas panggung. Molintian, Gata, dan Xuanzing juga menghela nafas lega setelah kemunculan Zhuowen. Batu di hati mereka akhirnya terangkat. Seperti yang diharapkan dari saudara Zhuowen. Kamu sengaja menunda kedatanganmu sampai sekarang. Terlebih lagi, kamu juga menunggu sampai saudara Palem Men hendak pergi. Kamu memilih kesempatan ini untuk melancarkan serangan diam-diam dari belakang dan melukai saudara Palem Men dalam satu gerakan kepamerkan kekuatanmu. Gaya saudara Zhuowen tidak berubah sama sekali. Tepat ketika suasana di sekitarnya sedikit suram, Liu Qing tiba-tiba berdiri dan dengan lembut bertepuk tangan. Dia mulai mengejek dan mengejek Zhuowen. Atas dorongan Liu Qing, banyak orang di bawah panggung mengungkapkan ekspresi aneh. Tampaknya serangan Zhuowen memang merupakan serangan diam-diam. Pedang hitamku jelas merupakan serangan jarak jauh. Terlebih lagi, itu adalah serangan frontal terhadap Palem Men. Kekuatan Palem Men tidak cukup. Wajahnya terluka oleh pedang tersebut. Adegan ini sepertinya serangan diam-diam bagimu. Saudara Liu kemampuan Qing untuk memutarbalikkan kebenaran menjadi semakin baik. Zhuowen membalas. Begitu kata-kata ini keluar, Liu Qing menyipitkan matanya dan menunjukkan senyuman dingin. Dia berkata, kamu cukup pandai berdalih. Karena kamu di sini, pertempuran juga bisa dimulai. Pada saat ini, Palem Men juga sudah kembali tenang. Dia menatap acuh-ta'acuh pada Zhuowen di depannya dan berkata, Zhuowen, kamu membuatku menunggu lama. Aku sebenarnya diseret olehmu begitu lama. Namun, ada baiknya kamu ada di sini. Setelah aku kalah kamu nanti, gelar siswa baru nomor satu ini akan layak untuk reputasiku. Zhuowen tersenyum tipis dan berkata, layak untuk reputasimu. Saya pikir Anda terlalu memikirkannya. Juga, menurut aturan arena, kedua sisi pertarungan harus membayar poin kontribusi, bukan? Saat dia berbicara, pandangan Zhuowen beralih dari Palem Men ke Liu Qing yang berada di atas tribun penonton. Liu Qing adalah master pavilion ketiga dari pavilion kaisar. Secara alami, dia memiliki kemampuan pengambilan keputusan pada tingkat tertentu. Haha, tentu saja, kita harus melakukan sesuatu sesuai aturan. Kali ini, pavilion kaisar kami akan membayar 100 ribu poin kontribusi. Saya ingin tahu apakah Junior Zhuowen dapat memperoleh begitu banyak poin kontribusi dengan kekayaannya. Liu Qing tersenyum tipis. Hati banyak orang di bawah panggung sedikit bergetar ketika kata-kata ini diucapkan. Taruhan 100 ribu poin kontribusi sangat jarang terjadi di banyak pertarungan di arena pertarungan. Ini bisa dianggap sebagai taruhan yang sangat besar. Biasanya, hanya pertarungan antara beberapa jenius terkenal di akademi yang akan menggunakan poin kontribusi sebesar itu sebagai taruhannya. Namun, Zhuowen menggelengkan kepalanya. Reaksi pembuatnya membuat senyum mengejek di wajah Liu Qing semakin bertambah. Dia berkata, Sepertinya saya telah mengabaikannya. Junior Zhuowen sendirian. Kecil kemungkinan dia dapat mengambil begitu banyak poin kontribusi. Kalau begitu, saya akan menguranginya setengahnya menjadi 50 ribu poin kontribusi. Namun, Zhuowen masih menggelengkan kepalanya. Hal ini menyebabkan ekspresi Liu Qing tenggelam saat dia berkata, Junior Zhuowen. 50 ribu poin kontribusi sudah merupakan yang terendah. Taruhan pavilion kaisar kami tidak akan pernah kurang dari 50 ribu poin kontribusi. Saya pikir jika Anda tidak dapat mengambil begitu banyak poin kontribusi, tidak perlu melanjutkan pertempuran ini. Nomor satu di antara siswa baru. Anda bahkan tidak dapat mengambil 50 ribu poin kontribusi. Zhuowen, apakah kamu tidak merasa malu? Liu Xiang yang duduk di samping Liu Qing tiba-tiba berbicara dengan suara tajam khasnya. Itu sangat menusuk telinga. Para penonton di bawah panggung semuanya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Bahkan ada beberapa yang menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka awalnya mengira akan ada pertempuran yang menggemparkan untuk disaksikan. Mungkinkah pertempuran itu tertunda karena Zhuowen tidak memiliki poin kontribusi yang cukup? Zhuowen tiba-tiba tertawa. Dia kemudian berbicara dengan suara yang jelas, Senior Liu Qing, saya tidak mengatakan itu. Alasan saya menggelengkan kepala bukan karena taruhannya terlalu besar, tapi karena terlalu kecil. Hem, terlalu kecil. Liu Qing memulai. Tangan kanannya yang memegang cangkir teh menjadi kaku. Setelah itu, dia terus tersenyum. Jika itu masalahnya, itu yang terbaik. Namun, karena Junior Zhuowen mengatakan bahwa taruhannya terlalu kecil, menurut Anda berapa yang pantas? Saat suaranya memudar, anggota pavilion kaisar lainnya di belakang Liu Qing semuanya tampak mengejek. Mereka semua mengklaim bahwa pavilion kaisar adalah kekuatan besar dan tidak kekurangan poin kontribusi. Zhuowen ini hanyalah seorang penyendiri. Lumayan kalau dia bisa mengambil seratus ribu poin kontribusi. Bocah ini sebenarnya merasa itu terlalu sedikit. Mungkinkah dia menamparkan wajahnya sampai bengkak dan menanggung akibatnya sendiri? He he, bagaimana dengan lima ratus ribu poin kontribusi? Zhuowen mengulurkan tangan kanannya dan memberi isyarat lima kali. Yang paling. Liu Qing yang awalnya berencana untuk menyesap tehnya perlahan, ketika mendengar ini, matanya melotot. Dia tidak bisa mengendalikan kekuatan di tangan kanannya dan menghancurkan cangkir teh menjadi beberapa bagian. Suara pecah yang jernih tampak sangat jernih dan manis dalam suasana yang agak sepi ini. Namun, suara pecah ini tidak membuat siapapun mengerutkan kening. Ekspresi wajah semua orang saat ini semuanya berubah menjadi kusam. Wajah mereka kaku. Ketika semua orang akhirnya sadar kembali, keributan terjadi. Reaksi pertama di hati mereka adalah Zhuowen benar-benar gila. Taruhan lima ratus ribu poin kontribusi adalah sesuatu yang belum pernah muncul dalam sejarah arena. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Bahkan untuk pavilion kaisar, taruhan sebesar lima ratus ribu poin kontribusi bukanlah jumlah yang kecil. Bagaimanapun, ini hanyalah sebuah kompetisi. Bertaruh lima ratus ribu poin kontribusi jelas dianggap boros. Junior Zhuowen, apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Saya curiga Anda tidak memiliki banyak poin kontribusi, bukan? Liu Qing mengerutkan kening dan berkata, Palem Tri, yang berdiri di seberang battle stage, memiliki pandangan gelap di matanya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Zhuowen hanyalah mahasiswa baru, bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak poin kontribusi dalam waktu sesingkat itu. Meskipun Palem Tri telah bergabung dengan pavilion kaisar selama setengah tahun, jumlah total poin kontribusi yang diperolehnya bahkan tidak sampai lima ratus ribu. Zhuowen ini sebenarnya mengeluarkan lima ratus ribu poin kontribusi sebagai taruhan sejak awal. Ini terlalu tidak terduga. Menurutmu, uangku tidak cukup. Zhuowen tertawa dingin. Dengan menghentakkan kakinya, dia langsung sampai di puncak pilar yang tingginya beberapa kaki. Dia mengusap penghitung kontribusi di tangan kanannya dan seketika, layar cahaya muncul di pilar. Jumlah yang ditampilkan di layar terang adalah lima ratus ribu. Seribu sembilan puluh tiga. Pada saat ini, layar cahaya besar di panggung pertempuran menampilkan angka lima ratus ribu. Itu sangat mempesona. Setelah hening sejenak, keributan terjadi di bawah panggung. Ini benar-benar lima ratus ribu poin kontribusi. Zhuowen hanyalah murid baru. Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak poin kontribusi? Setelah hening sejenak, tatapan kaget di mata semua orang dengan cepat berubah menjadi keterkejutan. Lima ratus ribu poin kontribusi. Bagi sebagian besar siswa akademi, mereka mungkin tidak dapat memperoleh penghasilan sebanyak itu bahkan setelah sepuluh tahun. Namun, Zhuowen baru masuk akademi selama tujuh bulan dan sudah memiliki kekayaan yang begitu besar. Itu benar-benar tidak terbayangkan. Di sisi lain panggung pertempuran, jantung Palemtri bergetar hebat. Bagaimana Zhuowen melakukannya? Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak poin kontribusi? Namun, jika Palemtri mengetahui bahwa Zhuowen memiliki lebih dari jumlah poin kontribusi ini, dia mungkin akan sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. Bagaimanapun, Zhuowen telah memperoleh cincin roh Kaisar Jin, Kaisar Feng, dan Kaisar Lan. Dengan kekayaan ketiga ahli tahap Kaisar, Zhuowen mampu menukar lebih dari satu juta poin kontribusi. Oleh karena itu, 500 ribu poin kontribusi tidak berarti apa-apa bagi Zhuowen. Zhuowen diam-diam berdiri di atas pilar dan menatap Liu Qing di tribun penonton. Dia menyeringai dan berkata, Senior Liu Qing, Junior ini tidak bercanda. Jika Senior Liu Qing merasa 500 ribu poin kontribusi terlalu banyak, saya dapat membuat pengecualian dan mengurangi taruhannya sedikit. Liu Qing menyipitkan matanya dan ekspresinya agak jelek. Kata-kata Zhuowen kejam. Jika dia benar-benar mengurangi taruhannya, bukankah itu berarti pavilion Kaisarnya tidak sekaya Zhuowen, yang sendirian. Pavilion Kaisar tidak boleh kehilangan muka. Huh, 500 ribu poin kontribusi, menurut saya tidak terlalu banyak. Liu Qing berbicara dengan suara acuh-ta'acuh. Dengan menghentakan kakinya, dia pun terbang ke puncak pilar di atas panggung pertempuran. Dengan ketukan tangan kanannya, dia juga memasukkan 500 ribu poin kontribusi. Layar cahaya di atas pilar menampilkan 1 juta poin kontribusi. Jumlah yang begitu besar merupakan pukulan besar bagi banyak orang di bawah panggung. Beberapa siswa bahkan menunjukkan keserakahan di mata mereka. Tentu saja jejak keserakahan ini hanya bertahan sesaat. Terlepas dari Liu Qing dari pavilion Kaisar atau Zhuowen, keduanya bukanlah eksistensi yang bisa dilawan oleh orang biasa. Jumlah uang ini bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh orang biasa. Begitu mereka melakukannya, konsekuensinya akan sangat parah. Setelah Liu Qing kembali ke tribun, Liu Xiang, yang berada di sampingnya, mengerutkan kening dan berbisik, Kakak, bukankah aneh jika Zhuowen bertaruh 500 ribu poin kontribusi? Mungkinkah dia sangat percaya diri dalam pertarungan ini? Haha, mungkin dia berpikir bahwa setelah mengalahkan Anda, kepercayaan dirinya meroket. Ditambah lagi, Palem pernah dikalahkan olehnya, jadi wajar jika dia meremehkan Palem. Hanya saja dia belum mengetahui seberapa besar kemajuan Palem dalam 6 bulan terakhir. Setelah dia dikalahkan, dia akan menyesali keputusannya sekarang. Liu Qing tersenyum tipis. Liu Xiang menganggup dan menyetujui kata-kata Liu Qing. Dia mencibir, sikap Zhuowen yang meremehkan telapak tangan mungkin bukan hal yang buruk bagi telapak tangan. Saat dia dikalahkan oleh seseorang yang pernah dia kalahkan, aku penasaran seperti apa ekspresi bajingan kecil ini. Sudut mulut Liu Qing sedikit terangkat, tapi dia tidak menjawab. Namun, dari lekuk mulutnya yang mengejek, orang dapat melihat bahwa pikiran Liu Qing mirip dengan pikiran Liu Xiang. Di panggung pertempuran, Palem juga kembali tenang. Dia dengan acuh-ta'acuh menatap Zhuowen dan berkata, Saudara Zhuowen, Satu hari terpisah terasa seperti tiga tahun. Hanya dalam tujuh bulan, Anda sebenarnya telah memperoleh 500 ribu poin kontribusi. Bahkan aku harus mengagumimu. Sayang sekali poin kontribusi yang telah kamu peroleh dengan susah payah akan segera berganti pemilik. Di masa depan, poin itu akan menjadi milikku, Palem. Saat dia berbicara, Palem perlahan mengambil langkah maju. Aura menakutkan melonjak seperti air pasang, dan serangkaian suara menggelegar yang memekakan telinga terdengar dari tubuh Palem. Itu adalah suara Yuan Power yang beredar dengan kecepatan tinggi di meridian tubuh. Zhuowen mencibir dan berkata, Sepertinya Saudara Palem sangat percaya diri. Namun, menurutku masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. 500 ribu poin kontribusi yang saya berikan bukanlah sesuatu yang dapat Anda ambil sesuai keinginan. Jika saatnya tiba, saya khawatir hal itu akan merepotkan Anda. Zhuowen juga mengambil langkah maju. Aura pembantaian menyelimuti tubuhnya, dan tekanan mengerikan menyebar. Seolah-olah gunung yang tak terhitung jumlahnya turun di sekitar Zhuowen. Suasana menjadi sangat husuk. Telapak tangan itu benar-benar telah mencapai tingkat yang mulia surgawi. Sungguh aura yang menakutkan. Di sisi lain, Jianan sedikit mengernyit. Ada nada khawatir dalam suaranya. Moling Tian, Gata, dan Suan Xing semuanya mengerutkan kening. Mereka bisa merasakan aura telapak tangan jauh lebih menakutkan dibandingkan saat dia pertama kali masuk. The Palem mungkin sudah memiliki kualifikasi untuk menantang papan peringkat yang mulia surgawi. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan meningkat begitu cepat dalam waktu setengah tahun. Moling Tian menghela nafas pelan. Saudara Zhuow juga tidak lemah. Meskipun budidayanya hanya berada di puncak yang mulia emas, kecakapan bertarungnya yang sebenarnya mungkin tidak lebih lemah dari telapak tangan. Saya hanya tidak tahu siapa yang akan lebih kuat jika mereka benar-benar bertarung, Gata dengan lembut menyetujuinya. Jika kalian berdua tidak mempunyai keberatan lain, kita bisa mulai sekarang, kata Liu Qing dengan santai dari tribun penonton. Ledakan. Begitu kata-kata ini diucapkan, telapak tangan dengan aura begelombang menghentakkan kakinya. Dia langsung berubah menjadi sambaran petir putih dan bergegas menuju Zhuowen. Lalu, dia mencabut pedang panjang di punggungnya dengan tangan kanannya. Cahaya dingin menyebar dan bersinar terang di platform pertempuran. Zhuowen diam-diam berdiri di tempatnya. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangan kanannya. Segera, kekuatan isap dihasilkan dari telapak tangannya. Kemudian, pedang tujuh pembunuh, yang jatuh ke sisi lain, berdengung dan digenggam di tangannya. Astaga! Suara sesuatu yang menerobos udara tiba-tiba terdengar. Telapak tangannya sangat cepat dan telah tiba beberapa kaki di depan Zhuowen. Dia mengangkat tangan kanannya, yang memegang pedang panjang, dan segera menghantamkannya dengan keras. Untayan cahaya pedang meledak dan menyelimuti seluruh tubuh Zhuowen. Zhuowen mengangkat alisnya. Dia mengangkat pedang tujuh pembunuh di tangan kanannya dan secara akurat memblokir bilah pedang panjang yang diselimuti oleh sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Suara benturan logam tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, pedang dan pedang bertabrakan, menciptakan percikan api. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tabrakan itu tersapu dari pedang dan pedang, berubah menjadi gelombang udara berbentuk cincin yang menyebar ke segala arah. Bahkan menyebar ke bawah panggung. Beberapa siswa yang lengah terpaksa mundur beberapa langkah oleh gelombang udara ini. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Dia tidak pernah membayangkan gelombang kejut dari tabrakan mereka berdua akan begitu kuat. Selanjutnya, Zhuowen, yang hanya berada di puncak alam Golden Exile, tidak bergerak seperti gunung dalam menghadapi tabrakan ini. Dia sangat tenang. Zhuowen ini tidak sederhana. Terdapat kesenjangan yang cukup besar antara tingkat budidayanya dan telapak tangannya, namun ia tidak dirugikan dalam pertukaran ini. Adegan ini disaksikan banyak orang. Bisikan lembut terdengar. Jelas, penampilan tenang Zhuowen di luar ekspektasi banyak orang. Palem menyipitkan matanya. Pedang di tangan kanannya berubah. Itu melewati bilah pedang tujuh pembunuh dan terus menusuk di depan Zhuowen. Sasarannya adalah leher Zhuowen. Pedang ini sangat tiba-tiba dan sudutnya sangat rumit. Jika orang biasa menemukan pedang ini, mereka pasti akan bingung dan memiliki banyak celah. Namun, Zhuowen tidak melakukannya. Dia perlahan mengulurkan tangan kirinya dan menyatukan dua jari. Sebuah kekuatan mengerikan muncul dari sela-sela jari-jarinya dan menangkap pedang panjang yang menyapu lehernya. Palem hanya merasakan pedang panjang di tangannya menempel pada batu keras. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia tidak bisa membuat pedang panjang itu terus bergerak maju. Saudara Palem, apakah hanya ini yang kamu punya? Dengan kekuatan seperti ini, kamu ingin mengambil gelar murid baru nomor satu dariku? Tidakkah menurutmu itu konyol? Suara acu-ta'acu Zhuowen terdengar. Segera, tujuh pedang pembunuh terayun secara horizontal dan menebas pohon palem di depannya. Jika pohon palem tidak mampu mengelak dari serangan ini, kemungkinan besar pohon tersebut akan terbelah menjadi dua. Mundur. Pandangan palem sedikit berubah. Yuan Power meledak dari tangan kanannya dan segera mengibaskan kedua jari Zhuowen yang menjepit ujung pedang. Kakinya menginjak kehampaan dan dia terbang mundur puluhan langkah, nyaris menghindari pedang tujuh pembunuh yang menebas pinggangnya. Palem mundur puluhan langkah, tapi Zhuowen tidak mundur dari awal sampai akhir. Adegan ini disaksikan oleh orang-orang di bawah panggung. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Dalam pertukaran pertama ini, palem, yang tingkat budidayanya jauh lebih tinggi, berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Apalagi dia terlihat sedikit malu. Saudara palem, apakah ini kekuatan yang ingin kamu tunjukkan padaku? Sepertinya tidak banyak. Tatapan Zhuowen masih acuh-ta'acuh saat dia berkata dengan sedikit sarkasme. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya wajah palem yang berubah menjadi jelek, bahkan anggota pavilion kaisar yang dipimpin oleh Liu Qing di tribun juga tidak terlihat baik. Tentu saja hasil pertukaran pertama ini tidak memuaskan mereka. Telapak, jangan menahan diri, jangan menunjukkan belas kasihan kemana-mana hanya karena kalian semua adalah siswa baru. Habisi saja dia secepat mungkin. Liu Qing perlahan membuka mulutnya dan suaranya seperti sumur kuno. Palem menganggup dan segera menatap Zhuowen dengan tajam. Dia mencibir dan berkata, Saudara Zhuow, pantas saja kamu bisa menjadi murid baru nomor satu. Kekuatan tempur Anda memang jauh melampaui tingkat kultifasi Anda. Sayangnya, kesenjangan antara Anda dan saya masih terlalu besar. Saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan saya yang sebenarnya. Kekuatan itu cukup membuat Anda putus asa. Oh, apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Mari kita bicarakan hal itu. Anda dapat menunjukkan apa yang disebut kekuatan sejati Anda dan tidak menyombongkan betapa luar biasa kekuatan Anda di sini. Zhuowen berkata datar. Wajah Palem menegang dan segera menunjukkan sedikit kemarahan. Dia berkata, Jika itu masalahnya, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Ambil ini. Saat dia berbicara, tangan kiri Palem membentuk tanda pedang dan tangan kanannya mengangkat pedang ke langit. Tiba-tiba, bayangan pedang seperti ular mengelilingi pedang panjang itu. Aura pedang yang ganas meledak, menyebabkan banyak orang melihat ke samping. Teknik pedang yang bangga. 1094. Dewa telapak tangan sebenarnya telah menggunakan keterampilan pedang Ao. Sepertinya dia berniat mengalahkan Zhuowen dalam satu gerakan. Mata indah Liu Siang menunjukkan sedikit keterkejutan. Tampaknya, dia tidak mengira Dewa Palem akan menggunakan jurus ini. Keterampilan pedang Ao adalah ilmu pedang pembunuh yang sangat kuat. Itu juga merupakan jurus Palem Gad yang paling kuat. Dalam enam bulan terakhir di pavilion Kaisar, Dewa Palem hanya menggunakan keterampilan pedang Ao satu kali, dan saat itulah dia bertarung melawan Liu Qing. Tapi sekarang, menghadapi Zhuowen, Palem Gad sekali lagi menggunakan skill pedang Ao. Jelas sekali, Zhuowen telah memberinya banyak tekanan, jadi dia menggunakan ilmu pedang pembunuhnya yang paling kuat. Dewa telapak tangan yang telah menggunakan keterampilan pedang Ao bahkan dapat membunuh prajurit biasa di alam Master Surgawi tahap akhir. Nasib Zhuowen telah ditentukan, Liu Qing sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman. Segera setelah skill pedang Ao digunakan, banyak penonton yang menjadi gempar. Banyak penonton yang pernah mendengar jurus terkuat Dewa Palem, yaitu keterampilan pedang Ao. Banyak orang bahkan memandang Zhuowen di hadapan Dewa Palem dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Jelas sekali, mereka berpikir bahwa Zhuowen mungkin tidak mampu menahan keterampilan pedang Ao dari Dewa Palem. Lagipula, Dewa Palem sering berbaur di arena. Banyak orang di arena mengetahui betapa kuatnya dia. Meskipun Palemgat berada dalam posisi yang kurang menguntungkan pada konfrontasi pertama, itu hanyalah konfrontasi yang menyelidik. Tidak mungkin untuk melihat kekuatan spesifik dari keduanya. Hanya dengan bertarung dengan senjata sungguhan barulah mudah untuk mengetahui siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Sedikit mengangkat kepalanya, Zhuowen melihat ribuan bayangan pedang yang bergegas ke arahnya. Sedikit keseriusan muncul di matanya. Dia bisa merasakan bahwa keterampilan pedang Ao yang digunakan oleh Dewa Telapak Tangan sangatlah mengerikan. Membunuh Momentum Menarik nafas dalam-dalam, Zhuowen menghentakkan kakinya ke samping. Segera, momentum pembunuhan itu seperti gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh dari sekitarnya. Untuk sesaat, udara di sekitar Zhuowen memadat. Suasana menjadi stagnan hingga ekstrim. Astaga! Puluhan ribu bayangan pedang tiba di hadapan Zhuowen dalam sekejap. Gelombang niat membunuh melonjak, dan seolah-olah ada pedang yang tergantung di leher Zhuowen. Hal itu menyebabkan rambut Zhuowen berdiri tegak dan kulitnya merinding. Memotong Zhuowen mengangkat tangan kanannya. Tiba-tiba, momentum pembunuhan melonjak di sekitar tujuh pedang pembantaian Zhuowen. Dengan dengungan, pedang tujuh pedang pembantaian memancarkan ketajaman yang sangat mengerikan. Mengikuti isyarat Zhuowen, Tangan tujuh pedang pembantaian Zhuowen. Mengikuti isyarat Zhuowen, Momentum pembantaian tangan Zhuowen. Dentang Seven Kills Blade menebas dan menebas bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Suara benturan logam yang tajam terdengar. Segera setelah itu, Zhuowen merasakan kekuatan kuat datang dari gagang pedangnya, menyebabkan dia mundur beberapa langkah. Saat Zhuowen mundur, Liu Qing, Liu Xiang dan anggota pavilion kaisar lainnya di tribun tanpa sadar mengungkapkan senyuman. Jelas sekali, mundurnya Zhuowen telah membuat mereka percaya diri pada seni palem. Zhuowen memang telah mundur. Teknik pedang ao dari seni palem sangat kuat. Tampaknya bahkan Zhuowen pun kesulitan untuk menolaknya. Penonton di bawah panggung juga memperhatikan sosok Zhuowen yang mundur. Mata semua orang dipenuhi rasa kasihan, desahan dan juga rasa sombong. Kakak Zhuowen, Jianan dan tiga lainnya dengan gugup melihat sosok yang mundur. Napas mereka sedikit tergesa-gesa. Jelas, mereka juga mulai mengkhawatirkan situasi Zhuowen. Haha, Zhuowen, ini hanyalah permulaan dari teknik pedang ao dan kamu sudah tidak dapat menolaknya. Sepertinya kamu pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Palem art digantung seratus meter di udara. Kakinya menginjak bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Matanya dipenuhi rasa bangga saat dia menatap Zhuowen. Awalnya, awal pertempuran telah menyebabkan dia sedikit takut pada Zhuowen. Namun, pada saat ini, mundurnya Zhuowen telah menyebabkan rasa takut di hatinya perlahan memudar. Wajah Zhuowen setenang air. Dia tidak memiliki riak apapun di hatinya karena kata-kata palem art. Zhuowen menekuk pergelangan tangan kanannya. Tiba-tiba, aura pembunuh di sekitar tubuhnya tiba-tiba menyatu dan berkumpul di Seven Kills Blade di tangannya. Merusak. Selanjutnya, aura pedang Zhuowen berubah. Ada aura pembunuhan yang mengalir masuk. Kekuatan tujuh pedang pembunuh jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Seolah-olah pedang tujuh pembunuh berisi banjir yang sangat mengerikan dan binatang buas. Ledakan. Sekali lagi, Seven Kills Blade menebas dan meledakan bayangan pedang di depannya. Segera, langkah mundur Zhuowen akhirnya berhenti. Kemudian, Zhuowen meraung dan kekuatan tujuh pedang pembunuh meningkat beberapa kali lipat. Tiba-tiba, bayangan pedang menakutkan di depannya runtuh. Orang ini, benar-benar merusaknya. Senyuman di mulut palem art tiba-tiba membeku dan matanya menjadi gelap. Setelah mematahkan bayangan pedang, kaki Zhuowen tiba-tiba melangkah keluar. Dia justru berinisiatif menyerang palem art. Seven Kills Blade di tangannya juga berpadu sempurna dengan aura pembunuh. Seolah-olah bilahnya berisi lapisan demi lapisan gunung besar, membuat orang merasa sangat stagnan dan berat. Wajah palem art terasa berat. Dia berkata dengan dingin, Zhuowen. Teknik pedang ao belum berakhir. Tadi, itu baru permulaan. Kekuatan sesungguhnya masih belum muncul. Ambil ini. Dengan itu, palem art menginjak bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas menuju Zhuowen dengan pedang di tangan. Saat dia berada di depan Zhuowen, pedang panjang di tangan kanannya tiba-tiba berputar. Dengan aura yang luas, ia menghantam kepala Zhuowen dengan keras. Dentang. Zhuowen mengangkat pedang panjangnya. Bilah dan pedangnya bertabrakan dan percikan api meledak. Kedua sosok itu berhenti di udara seolah waktu telah berhenti. Pedang ao melonjak menembus awan. Menekan untukku. Di atas bayangan pedang, palem master mengeluarkan raungan pelan. Pedang panjang di tangannya mengeluarkan dengungan pedang yang jelas. Segera, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya mulai berputar, mengembun menjadi awan hitam tebal bayangan pedang di belakang palem master. Pohon palem menginjak awan saat bayangan pedang raksasa sepanjang puluhan kaki muncul di belakangnya. Di bawah tatapan tajam pohon palem, bayangan pedang raksasa itu melesat ke arah Zhuowen seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Zhuowen, langkah ini, Anda tidak dapat memblokirnya. Suara acuh-ta'acuh palem art bergema di awan. Tangan kanannya juga mulai memberikan tekanan, membuat Zhuowen tidak mampu memblokir bayangan pedang besar dari atas awan. Tidak bisa memblokirnya. Belum tentu. Zhuowen menjawab dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, cahaya berdarah keluar dari cincin rohnya dan segera berubah menjadi tombak darah. Tangan kiri Zhuowen, yang masih bebas, menggenggam tombak darah itu. Pada saat yang sama, momentum pembantaian diintegrasikan ke dalam tombak darah. Tangan kirinya terdorong ke atas dan ujung tombak darahnya memancarkan warna darah iblis. Dia tanpa rasa takut menghadapi bayangan pedang besar. Ledakan. Suara ledakan terdengar. Kemudian, tombak darah dan bayangan pedang bertabrakan. Zhuowen hanya merasakan kekuatan yang kuat dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Teknik pedang ao bukanlah sesuatu yang bisa kamu blokir. Hancurkan aku. Melihat Zhuowen yang mundur beberapa langkah, mata Palem Art menunjukkan sedikit rasa bangga. Dia memanfaatkan kesempatan untuk mengendalikan bayangan pedang dan terus memberikan tekanan pada Zhuowen. Belum tentu. Zhuowen mengucapkan kata-kata ini dan mencubit segelnya. Tiba-tiba, aura kesedihan menyebar dari tubuhnya. Aura kesedihan ini menjadi semakin pekat. Akhirnya, itu membentuk segel misterius dan aneh di belakang Zhuowen. Itu adalah segel harta berkabung. Seperti kutukan, kekuatan takasat mata menyelimuti bayangan pedang Palem Art dan Palem Art. Kemudian, Palem Art dapat dengan jelas merasakan kekuatan di tubuhnya perlahan melemah. Kekuatan bayangan pedang juga berangsur-angsur berkurang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu lakukan padaku? Merasakan sebagian dari kekuatan yang menghilang begitu saja. Wajah Palem Art menjadi ngeri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Zhuowen. Pria bodoh. Zhuowen tidak memperhatikan Palem Art yang cemas. Dengan teriakan dingin, pedang dan tombak sekali lagi ditebas. Tiba-tiba, bayangan pedang yang semula megah seperti pelangi terhenti dan kemudian runtuh sedikit demi sedikit. Di saat yang sama, pedang panjang yang menebas tujuh pedang pembunuh juga disingkirkan oleh Zhuowen. Kemudian, Zhuowen mengangkat pedangnya dan pasukan pembantaian berubah menjadi badai dan menyebar. Wajah Palem Art berubah drastis dan dia mundur lagi dan lagi. Kamu ingin mundur? Tidak semudah itu. Zhuowen dengan dingin berteriak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan sekali lagi tiba di depan Palem Art. Seven Kill Blade menebas tanpa menunjukkan belas kasihan. Wajah Palem Art berubah drastis. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana kekuatannya turun hampir 30% setelah Zhuowen tiba-tiba menggunakan segel aneh itu. Awalnya, dia terus menekan Zhuowen, tapi sekarang dialah yang ditekan. DENTANG Seven Kill Blade menghantam pedang panjang itu. Sebuah kekuatan besar menyebar melalui bilahnya dan masuk ke dalam pedang panjang. Palem Art hanya merasakan tangan kanannya mati rasa karena kekuatan yang sangat besar ini. Pedang panjang itu terlepas dari tangannya dan terbang menjauh. Senjata Palem Art terlempar. Melihat pemandangan ini, semua orang di bawah panggung tercengang. Mereka tidak dapat memahami mengapa Palem-Palem, yang awalnya berada di atas angin, tiba-tiba ditekan dengan kejam oleh Zhuowen dan menjadi begitu babak belur dan kelelahan. Hanya murid Liu Qing yang menyusut. Dia berdiri dan menatap segel yang muncul di kekosongan di belakang Zhuowen. Dia bergumam dengan suara rendah, ini adalah. Segel berkabung dari segel berharga 7 emosi. Zhuowen ini sebenarnya memiliki poin kontribusi lain untuk ditukar dengan teknik budidaya yang begitu kuat. Bagaimanapun juga, segel harta karun 7 emosi adalah teknik kekuatan seorang bijak. Itu memiliki reputasi yang baik di halaman luar. Namun, sangat sedikit murid halaman luar yang mau menukar teknik kekuatan ini. Pertama, teknik kekuatan ini tidak lengkap. Hanya ada tiga segel yang tersisa dari segel harta karun 7 emosi, yang asli. Kedua, harga segel harta karun 7 emosi, ini terlalu tinggi. Satu segel berharga 150 ribu poin kontribusi. Ini bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh prajurit biasa. Bahkan jika beberapa orang memiliki begitu banyak poin kontribusi, mereka tidak akan memilih segel berharga 7 emosi. Bagaimanapun, teknik budidaya yang tidak lengkap tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Menghabiskan harga yang mahal untuk menukar teknik budidaya yang tidak lengkap tidaklah sepadan. Bahkan jika teknik budidaya ini berada pada tingkat bijak, itu tidak sepadan. Lebih baik menggunakan begitu banyak poin kontribusi untuk menukar beberapa teknik budidaya yang cocok untuk diri sendiri. Suara mendesing. Saat pedang palm art dihempaskan, Zhuawan bergegas keluar lagi. Seven Kill Blade menebas lagi. Kekuatan pembunuh yang melonjak datang, ingin memusnahkan palm art sepenuhnya. Bajingan Palm art meraum. Matanya penuh keterkejutan dan kemarahan. Tebasan Zhuawan tanpa ampun. Jika dia tidak memblokirnya, dia akan berada dalam situasi yang mengerikan. Palm art mengeluarkan Yuan Qi dari telapak tangan kanannya dan membentuk perisai cahaya pertahanan Yuan Qi di depannya. Dia ingin memblokir tebasan dari Seven Kill Blade. Pochi 1095 Ah! Tangisan menyedihkan tiba-tiba terdengar. Segera, murid-murid penonton di bawah panggung menyusut ketika mereka menemukan bahwa lengan kanan pasu telah dipotong oleh Zhuawan. Darah segar yang berceceran di panggung pertempuran tampak sangat jahat dan menakutkan. Pasu kehilangan lengannya. Apa yang terjadi tadi? Tangan Liu Xiang dengan lembut menutupi bibir cerinya. Matanya yang cantik dipenuhi rasa tidak percaya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Keraguan Liu Xiang juga merupakan keraguan banyak orang di bawah panggung. Adegan tadi terlalu aneh. Zhuawan jelas ditekan oleh teknik pedang awo pasu. Awalnya, mereka mengira pasu akan mengalahkan Zhuawan sepenuhnya dengan serangan itu. Namun, situasinya tiba-tiba berubah menjadi aneh. Pasu tampaknya kurang kuat. Teknik pedang awo miliknya telah patah dan sekarang, lengan kanannya telah dipotong. Semua ini terjadi dalam sekejap dan tidak ada yang bisa bereaksi. Itu adalah segel harta karun duka dari segel harta karun tujuh emosi. Kekuatan pasu dilemahkan oleh segel harta karun duka dan turun 30%. Oleh karena itu, Zhuawan mampu membalikkan keadaan. Liu Qing dengan lembut berkata kepada Liu Xiang. Ekspresinya sangat jelek. Bahkan dia tidak menyangka situasi seperti itu. Itu sebenarnya adalah segel harta karun duka. Dari mana Zhuawan mendapatkan begitu banyak poin kontribusi. Mata cantik Liu Xiang mengeras. Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Bagaimanapun, Zhuawan telah mengambil 500 ribu poin kontribusi sebagai taruhan. Sekarang, dia bahkan telah menukar poin kontribusinya dengan segel harta karun duka yang begitu berharga. Semua ini menyebabkan dia tidak dapat memahaminya. Mengapa Zhuawan memiliki begitu banyak poin kontribusi? Pasu telah dikalahkan. Liu Qing dengan lembut menghela nafas. Matanya menunjukkan ekspresi suram dan hatinya sedikit sakit. Bagaimanapun, kekalahan Pasu berarti dia kehilangan 500 ribu poin kontribusi kepada Zhuawan secara gratis. Meskipun Liu Qing adalah master papiliun ketiga dari papiliun Kaisar, dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Buk-buk-buk. Pasu tiba-tiba mendarat di panggung pertempuran dari langit. Tangan kirinya menekan tulang belikat kanannya untuk menghentikan luka di lengan kanannya. Wajahnya pucat saat dia melihat ke arah Zhuawan, yang perlahan turun dari langit. Matanya dipenuhi ketakutan. Bagaimana kekuatan Zhuawan ini menjadi lebih abnormal dari sebelumnya? Dia sebenarnya mengalahkannya dengan begitu mudah dan bahkan memotong salah satu lengannya. Zhuawan, kamu terlalu kejam. Anda benar-benar memotong lengan kanan palem-palem. Kamu sungguh kejam. Liu Qing tiba-tiba berdiri dan menatap Zhuawan dengan dingin. Suaranya dipenuhi rasa dingin. Zhuawan mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan sedikit ejekan, pedang tidak memiliki mata. Terluka dalam kompetisi seni bela diri adalah hal yang langka dan umum. Mengapa itu menjadi kejahatan keji dalam kata-kata senior Liu Qing? Ini adalah institut ketuhanan unggul. Bagaimana kamu bisa menjadi kejam dan tanpa ampun seperti di dunia luar, mematahkan anggota tubuh seseorang. Orang sepertimu tidak pantas disebut murid pelataran luar, kata Liu Qing dingin. Tatapan Zhuawan berubah dingin ketika dia berkata, Saya ingin bertanya kepada senior Liu Qing. Saat ini, palem-palem dan saya berada di arena. Ada banyak perkelahian yang terjadi di arena setiap hari. Patah lengan dan kaki adalah kejadian biasa. Cukup asalkan tidak membahayakan nyawa seseorang. Ketika institut bahkan tidak peduli, senior Liu Qing sangat peduli. Apakah senior Liu Qing berpikir bahwa kamu lebih baik daripada dekan? Ekspresi Liu Qing membeku. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa Zhuawan ini benar-benar berlidah tajam dan tahu cara berbicara. Namun, ekspresinya tidak berubah ketika dia berkata, Lidahmu benar-benar pasih. Kamu benar-benar menyatukanku dengan dekan. Itu karena institut tersebut memiliki orang-orang sepertimu sehingga suasananya perlahan menjadi sangat terdistorsi. Zhuawan tersenyum. Tujuh pedang pembunuh di tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah Liu Qing dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Senior Liu Qing telah mengatakan begitu banyak. Saya khawatir Anda berencana untuk mengajari saya, junior Anda, pengaruh buruk di sekolah. Karena itu masalahnya, datanglah padaku. Begitu kata-kata ini diucapkan, kebisingan di sekitar tiba-tiba meredah. Semua orang saling memandang dan memandang Zhuawan dengan heran. Tidak ada yang menyangka bahwa Zhuawan akan mengambil inisiatif untuk menantang Liu Qing meskipun dia mengetahui dengan jelas tujuan Liu Qing. Mungkinkah setelah mengalahkan palem-palem, orang ini begitu sombong sehingga dia berpikir bahwa Liu Qing pun bukan tandingannya. Liu Qing juga tercengang. Setelah dia pulih, senyuman yang sangat kejam muncul di sudut mulutnya. Dia berkata, Saat dia berbicara, Liu Qing mengambil langkah dan melompat ke arena. Telapak tangan, Anda bisa pergi dulu. Di arena, Liu Qing memandang acu-ta-acu ke arah palem-palem yang tidak jauh darinya. Palem-palem mencengkeram lengan kanannya yang patah dan membungkuk sedikit. Dia meninggalkan arena dengan linglung. Awalnya, dia berpikir bahwa pertempuran ini akan memungkinkan dia untuk mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menyebarkan ketenarannya kemana-mana. Dia tidak menyangka akan dikalahkan lagi. Apalagi dia dikalahkan dua kali oleh orang yang sama. Melihat punggung palem-palem yang kesepian, banyak penonton yang menghela nafas. Awalnya, semua orang cukup optimis dengan palem-palem. Mereka tidak menyangka hasilnya akan begitu tidak terduga. Mereka hanya bisa menghela nafas. Pada saat Liu Qing terbang menuju battle platform, dua sosok duduk dengan tenang di sudut terpencil di atas tribun. Kedua sosok ini sama-sama perempuan dengan sosok anggun. Salah satunya memiliki rambut hitam seperti air terjun, lembut dan kering, serta sepasang mata musim gugur yang sebening air. Wajah wanita lainnya ditutupi kerudung. Matanya juga sangat indah, seperti bintang terang di langit malam. Melalui mata indahnya tersebut, tak sulit membayangkan betapa cantiknya wajah di balik cadar itu. Wu Sang, apakah ini zuawan yang tidak bisa dilupakan oleh Mu Cheng Sui? Meskipun kekuatannya tidak buruk, masih ada kesenjangan besar antara dia dan para jenius terbaik di pengadilan luar kita. Wanita berambut hitam seperti air terjun itu tiba-tiba berkata kepada wanita bercadar di sampingnya. Jangan tertipu oleh penampilan orang ini. Meskipun bakat orang ini tidak bisa dibandingkan dengan kakak perempuan Chen Sui, itu masih sedikit lebih baik daripada orang-orang dari pelataran luar. Selain itu, kekuatan orang ini tidak dapat diukur dengan budidayanya. Saya hanya bisa menggambarkannya sebagai sesuatu yang tidak terduga. Gadis berkerudung itu berkata dengan lembut. Jika zuawan ada di sini, dia pasti akan mengenali wanita anggun berjilbab. Bukankah dia kepala pavilion tinta wangi, Mo Yan Wu Sang? Wanita cantik berambut hitam bagai air terjun yang duduk di samping Mo Yan Wu Sang ini tak kalah terkenalnya dengan Mo Yan Wu Sang di pelataran luar. Dia adalah master pavilion dari Clear Sound Pavilion, salah satu dari empat kekuatan utama. Pada saat yang sama, dia juga berada di lima besar daftar penguasa surgawi. Suara mendesing. Saat kedua wanita itu sedang berdiskusi dengan lembut, sesosok tubuh yang diam tiba-tiba muncul tidak jauh dari kedua wanita tersebut, menarik perhatian mereka. Mereka melihat orang ini bertubuh ramping dan proporsional, mengenakan jubah hitam. Wajahnya tidak berdarah, memperlihatkan pucat yang sakit-sakitan. Bibirnya juga berwarna gelap yang aneh, seolah dia diracuni. Si Ye Yue, menatap sosok ini, Mo Yan Wu Sang dan King Yin tidak bisa menahan diri untuk tidak berserus rempak. Suara mereka penuh kejutan. Si Ye Yue adalah master pavilion-pavilion bulan luas, dan juga yang pertama dalam daftar penguasa surgawi. Dia selalu muncul dan menghilang secara tak terduga. Dia adalah orang paling misterius di daftar penguasa surgawi. Bahkan tiga master pavilion lainnya jarang melihat Si Ye Yue. Sepasang mata hitam jahat Si Ye Yue melirik dengan acuh-ta'acuh pada sosok Zua Wen di battle stage. Kemudian, pandangannya sedikit bergeser dan mendarat di Mo Yan Wu Sang. Dia berkata, Mo Yan Wu Sang, apakah Zua Wen ini benar-benar kekasih yang disebutkan Chen Zue? Mendengar hal tersebut, Mo Yan Wu Sang dan King Yin akhirnya mengetahui bahwa Si Ye Yue yang selama ini selalu sulit ditangkap, sebenarnya muncul di arena hari ini untuk menyaksikan pertarungan Zua Wen. Ternyata itu terutama karena Mu Cheng Sui. Saat itu, ketika Mu Cheng Sui masih berada di pengadilan luar, bisa dikatakan bahwa dia sangat menakjubkan. Baik itu penampilan maupun temperamennya, Mu Cheng Sui bisa dikatakan unik dan tak tertandingi. Segera, dia dikenal sebagai kecantikan pertama di pengadilan luar. Pada saat yang sama, pelamar Mu Cheng Sui juga membentuk antrean panjang di pengadilan luar. Sebagian besar jenius mengerikan dalam daftar penguasa surgawi juga jatuh cinta pada Mu Cheng Sui pada pandangan pertama. Sayangnya, Mu Cheng Sui menolak semua pelamar. Alasannya adalah dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai. Karena itu, banyak pelamar di pengadilan luar yang berkecil hati. Tentu saja, banyak juga orang radikal yang suka permen lengket. Mereka ingin tahu siapa kekasih Mu Cheng Sui. Sayangnya, mulut Mu Cheng Sui sangat rapat. Tidak ada yang bisa mendapatkan informasi apapun tentang kekasihnya darinya. Hanya beberapa orang jenius yang berada di puncak daftar penguasa surgawi yang mengetahui nama kekasih Mu Cheng Sui dari Moyan Wusang. Di antara mereka, Evil Moon, yang menempati peringkat pertama dalam daftar penguasa surgawi, adalah satu dari sedikit orang yang mengetahui bahwa Suawan adalah kekasih Mu Cheng Sui. Evil Moon sombong dan tidak patuh. Namun, bakatnya sangat menakutkan dan kekuatannya juga sangat kuat. Pada saat itu, dia hanya berada di urutan kedua setelah Mu Cheng Sui dalam daftar penguasa surgawi. Kemudian, ketika Mu Cheng Sui maju ke alam kaisar dan berhasil memasuki pengadilan negeri, Evil Moon secara alami menjadi yang pertama dalam daftar penguasa surgawi. Pada saat itu, semua orang di pengadilan luar tahu bahwa Evil Moon sangat mencintai Mu Cheng Sui. Oleh karena itu, Evil Moon bahkan menggunakan segala cara untuk mengalahkan pelamar lainnya. Sangat disayangkan bahwa bunga yang jatuh memiliki perasaan terhadap sungai yang tidak berperasaan. Meskipun Evil Moon sangat menyukai Mu Cheng Sui, Mu Cheng Sui tidak menghargai perasaannya. Dia tidak bersikap dingin atau acu terhadap Evil Moon. Hal ini membuat Evil Moon sangat kesal. Kemudian, dia mengetahui dari Mo Yan Wu Sang bahwa seorang pemuda bernama Zuo Wen adalah kekasih Mu Cheng Sui. Secara kebetulan, tidak lama kemudian, Zuo Wen juga memasuki pengadilan luar. Sebagian besar siswa di pengadilan luar tidak mengetahui tentang hubungan antara Zuo Wen dan Mu Cheng Sui. Hanya Evil Moon dan beberapa orang lainnya yang mengetahuinya. Selama tujuh hari ini, Papillion Kaisar mulai mempublikasikan pertempuran antara Zuo Wen dan Palem-Palem. Hal ini tentu saja menarik perhatian Evil Moon. Awalnya, Evil Moon tidak akan peduli dengan pertarungan seperti itu. Namun, dia tidak bisa tidak memperhatikan nama Zuo Wen. Karena nama Zuo Wen, Evil Moon pertama kali datang ke arena untuk menyaksikan pertarungan Zuo Wen ini. Mata indah Mo Yan Wu Sang berkedip, tapi dia tidak menjawab pertanyaan Evil Moon. Bulan jahat sangat kuat. Dia takut jika Evil Moon mengetahui bahwa Zuo Wen ini adalah Zuo Wen, dia tidak tahu apakah itu akan merugikan Zuo Wen. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku tahu bahwa Zuo Wen ini adalah kekasih Chen Sui. 1096 Bulan jahat. Anda tidak akan menyerang Zuo Wen, bukan? Mata indah Mo Yan Wu Sang penuh kewaspadaan. Dia sangat jelas tentang perasaan Evil Moon terhadap Mu Cheng Sui. Sekarang dia tahu bahwa Zuo Wen adalah kekasih Mu Cheng Sui, dia sangat takut Evil Moon akan menyerang Zuo Wen. Evil Moon menduduki peringkat pertama dalam daftar Master Surgawi. Bahkan Mo Yan Wu Sang tidak dapat melihat kekuatannya. Bagaimanapun, Evil Moon memiliki rekor membunuh Ahli Kaisar Realem tingkat pertama. Dia adalah orang nomor satu yang tak terbantahkan di pengadilan luar. Meskipun Zuo Wen memiliki banyak rahasia dan kartu truf, dan kekuatannya tidak lemah, melawan Evil Moon, rasanya seperti melempar telur ke batu. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Evil Moon mencibir dan berkata, kamu terlalu menganggap tinggi Zuo Wen, bukan? Dia baru saja berada di puncak alam yang mulia emas. Apakah dia membutuhkan saya untuk menyerangnya? Saya khawatir Liu Qing dapat dengan mudah menangani Zuo Wen. Meskipun budidaya Liu Qing sama dengan palem-palem di alam Master Surgawi tingkat menengah, Liu Qing adalah seorang jenius luar biasa yang berada di peringkat ke-30 dalam daftar Master Surgawi. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari palem-palem. Terlebih lagi, aura Liu Qing seharusnya berada setengah langkah menuju alam Master Surgawi tahap akhir. Dia jauh lebih menakutkan dari palem-palem. Di mata Evil Moon, kemenangan Zuo Wen atas palem-tri bukanlah apa-apa. Mo Yan Wuxiang melihat bahwa Evil Moon tidak berniat berurusan dengan Zuo Wen dan hanya bisa menghela nafas. Untungnya, Evil Moon juga merupakan orang yang menganggap dirinya tinggi. Mustahil baginya untuk merendahkan diri menghadapi mahasiswa baru seperti Zuo Wen. Saat ini, perhatian semua orang terfokus pada Zuo Wen dan Liu Qing. Selain itu, Evil Moon dan dua lainnya berada di tempat yang relatif terpencil di tribun. Oleh karena itu, tidak seorang pun memperhatikan tiga posisi lima teratas dalam daftar Master Surgawi. Di arena pertarungan, Zuo Wen menatap Liu Qing di depannya dengan sedikit ejekan dan berkata, Senior Liu Qing, alasan kenapa kamu memfitnahku barusan adalah untuk mencari alasan untuk bertengkar denganku, bukan? Sebenarnya kamu tidak harus seperti ini, karena aku, Zuo Wen, datang ke arena hari ini tidak hanya untuk menerima tantangan palem, tapi juga untuk tujuan lain, yaitu kamu, Senior Liu Qing. Mendengar ini, pupil mata Liu Qing mengerut. Dia mendengus dingin dan berkata, Untukku, sepertinya kamu menjadi sangat sombong setelah mengalahkan palem. Tapi kebetulan aku bisa mengakhiri kesombonganmu kali ini. Saat dia berbicara, Liu Qing maju selangkah dan tiba di pilar di atas battle platform. Dia berkata dengan suara yang jelas, aturan lama. Taruhan untuk pertarungan ini masih 500 ribu. Bagaimana menurutmu? Setelah dia selesai berbicara, Liu Qing memandang Zuo Wen di bawah dengan agak provokatif. Namun, yang terakhir menggelengkan kepalanya. Hal ini menyebabkan tatapan Liu Qing menjadi sedikit gelap ketika dia berkata, Junior Zuo Wen, apa artinya ini? Apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda? Zuo Wen menggelengkan kepalanya lagi dan mencibir, tentu saja tidak. Namun, saya merasa kami bisa meningkatkan taruhannya. Bagaimana dengan 1 juta poin kontribusi? Hasil. Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan di sekitarnya. Mereka memandang Zuo Wen dengan tatapan yang sedikit aneh. Bukankah Zuo Wen ini terlalu ceroboh? Sebelumnya, banyak orang yang tidak mengerti mengapa dia menginvestasikan 500 ribu poin kontribusi dalam pertarungan dengan Palem. Tentu saja, setelah Zuo Wen mengalahkan Palem, banyak orang merasa sedikit lega. Tapi sekarang, Zuo Wen menghadapi Liu Qing. Tak hanya berani bertarung, ia juga berani menggandakan taruhannya dari 500 ribu menjadi 1 juta. Penampilan Zuo Wen bisa dibilang arogan. Terlebih lagi, taruhan untuk pertarungan ini telah memecahkan rekor pertarungan sebelumnya di arena pertarungan. Bahkan jauh melampaui rekor sebelumnya. Satu pertempuran bernilai 1 juta poin kontribusi. Di mata banyak orang, ini adalah jumlah yang tidak terbayangkan. Berita tentang pertarungan arena ini kemungkinan besar akan menyebar ke seluruh Akademi, dan Zuo Wen sekali lagi akan menjadi yang terdepan dalam opini publik di Akademi. Ekspresi Liu Qing juga membeku sepenuhnya. Tangan kanannya yang diletakkan di atas pilar menjadi kaku di udara, tidak mampu diturunkan dalam waktu lama. Senior Liu Qing, apakah kamu tidak ingin bertaruh? Zuo Wen bercanda. Setelah sadar kembali, Liu Qing menatap Zuo Wen dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, saya berani bertaruh. Seseorang memberi saya 1 juta poin kontribusi gratis. Mengapa saya, Liu Qing, tidak berani bertaruh? 1 juta poin kontribusi saya sudah ada di pilar. Selanjutnya giliran Anda yang mengambil 1 juta poin kontribusi. Zuo Wen berbicara lagi. Wajah Liu Qing menunduk dan berkata, saya tahu ini. Saya tidak perlu Anda mengingatkan saya. Saat dia berbicara, Liu Qing mengusapkan tangan kanannya ke pilar. Tiba-tiba, 1 juta poin kontribusi meningkat menjadi 1,8 juta. Jelas sekali, Liu Qing tidak memiliki poin kontribusi yang cukup. Senior Liu Qing, tampaknya itu masih belum cukup. Suara acuta acuh Zuo Wen terdengar lagi, menyebabkan pembuluh darah menonjol di dahi Liu Qing. Liu Qing, kalian semua, keluarkan poin kontribusi kalian dan lihat apakah kalian dapat mengumpulkan 200 ribu. Wajah Liu Qing muram saat dia berbicara dengan Liu Qing dan anggota papiliun kaisar lainnya. Tindakan Liu Qing secara alami menarik perhatian orang lain di sekitar panggung. Khususnya, ketika mereka melihat Liu Qing sebenarnya meminta poin kontribusi dari anggota papiliun kaisar lainnya, mata semua orang dipenuhi dengan ekspresi aneh. Namun, semua orang dengan cepat mengungkapkan ekspresi lega. Satu juta poin kontribusi bukanlah jumlah yang kecil. Tidak mungkin bagi Liu Qing untuk mengambil begitu banyak poin kontribusi sekaligus. Setelah mendengar instruksi Liu Qing, Liu Xiang dan anggota papiliun kaisar lainnya menjadi bingung. Mereka nyaris tidak berhasil mengumpulkan 200 ribu poin kontribusi dan menyerahkannya kepada Liu Qing. Setelah itu, mereka dipindahkan ke pilar penghitungan poin kontribusi di panggung pertempuran. Awalnya aku mengira karena papiliun kaisar adalah salah satu dari empat kekuatan hegemonik akademi. Pastilah akademi itu sangat kaya, apapun yang terjadi. Hanya satu juta poin kontribusi seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi sekarang, sepertinya aku melebih-lebihkan papiliun kaisar. Liu Qing, yang awalnya mengumpulkan satu juta poin kontribusi, mendesah pelan di dalam hatinya. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Zwa Wen yang agak mengejek saat ini, tatapannya menegang. Segera setelah itu, ekspresi sedingin es yang sangat pekat muncul di wajahnya. Kamu hanya bisa mengandalkan lidahmu. Bagaimanapun, dua juta poin kontribusi akan kembali mendarat padaku. Kamu hanya punya sedikit waktu untuk melompat-lompat di depanku. Liu Qing perlahan mendarat di panggung pertempuran. Tatapannya menusuk tulang. Niat membunuh segera melonjak dan memunci Zwa Wen dengan kuat. Sepertinya mereka akan bertarung. Zwa Wen ini berani memprovokasi Liu Qing. Aku khawatir dia memiliki beberapa teknik yang kuat pada dirinya. Bagaimanapun, orang ini telah menyembunyikan kekuatannya dalam-dalam dan bahkan mengalahkan pohon palem. Kamu salah. Jarak antara pohon palem dan Liu Qing masih sangat besar. Yang pertama hanyalah seorang siswa baru yang telah memasuki akademi selama tujuh bulan sementara Liu Qing adalah seorang jenius yang luar biasa di peringkat Tianzun. Mereka berdua tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama. Ketika Liu Qing mendarat di panggung pertempuran lagi, orang-orang di sekitarnya segera menunjukkan ekspresi antisipasi. Bisikan mulai menyebar seperti pusat badai. Liu Qing adalah seorang jenius luar biasa yang berada di peringkat ke-30 dalam peringkat Tianzun. Zua Wen adalah seorang bintang baru yang telah mengalahkan palem kri. Percikan api apa yang akan tercipta jika keduanya bertabrakan. Deng-deng-deng. Liu Qing perlahan berjalan menuju Zua Wen. Dengan setiap langkah yang diambilnya, aura yang sangat kejam akan keluar dari tubuhnya. Aura ini seperti letusan gunung berapi. Tekanan yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekitarnya, mengeluarkan suara mendesis halus saat ia merobek udara. Junior Zua Wen, Anda telah memprovokasi saya berkali-kali. Ini bukanlah langkah yang bijaksana. Hari ini, saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya seorang jenius di peringkat Tianzun. Ketika Liu Qing akhirnya tiba dalam jarak 10 langkah dari Zua Wen, dia berhenti. Auranya juga melonjak hingga ekstrim. Udara di sekitarnya membentuk topan berbentuk cincin, mengeluarkan suara siulan yang sangat tajam. Merasakan aura kuat dari Liu Qing, Zua Wen menyipitkan matanya, menunjukkan sedikit kewaspadaan. Liu Qing ini sungguh luar biasa. Hanya aura yang dia pancarkan jauh lebih kuat dari pohon palem. Ayo berjuang. Zua Wen tidak banyak bicara. Dengan tangan kanannya memegang pedang tujuh pembunuh, Zua Wen maju selangkah dan menyapu ke arah Liu Qing. Kecepatannya melonjak hingga hanya bayangan yang terlihat. Kamu benar-benar berani mengambil inisiatif menyerang. Liu Qing menyipitkan matanya dan tertawa. Dia tidak mencabut tombak hitam berat di punggungnya. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang Zua Wen dengan tangan kosong. Kamulah yang sombong. Kamu bahkan tidak perlu menggunakan senjata untuk melawanku. Zua Wen secara alami memperhatikan tindakan kecil Liu Qing. Sambil mendengus dingin, dia tiba di depan Liu Qing dalam sekejap. Pedang tujuh pembunuh di tangan kanannya menebas secara horizontal. Pada saat yang sama, aura pembunuh mengalir ke dalam bilahnya, menyebabkan aura pedang tujuh pembunuh meningkat hingga ekstrim. Aku tidak perlu menghunus tombakku untuk menghadapimu. Liu Qing terkekeh. Dengan putaran tangan kanannya, Yuan Power yang melonjak menyembur keluar dan menempel pada permukaan tangannya. Seolah-olah dia mengenakan sarung tangan baja, sangat kuat dan kuat. DENTANG Pedang tujuh pembunuh menebas secara horizontal dan langsung bertabrakan dengan tangan Liu Qing. Suara benturan logam yang sangat tajam dan menusuk telinga terdengar. Kemudian, Zua Wen terkejut saat mengetahui bahwa sarung tangan yang menempel di tangan Liu Qing sangat kuat. Pedang tujuh pembunuh hanya meninggalkan bekas dangkal di permukaan, dan Liu Qing tidak terluka. Ku bilang aku tidak perlu menggunakan senjata untuk menghadapimu. Liu Qing tersenyum sinis. Segera, tangan kanannya menggenggam bila pedang tujuh pembunuh. Tangan kirinya terulur secara horizontal, seperti ular berbisa yang licik, ke arah dada Zua Wen. Dia bermaksud menyerang jantung Zua Wen. Mata Zua Wen dingin. Tangan kirinya membentuk telapak tangan, dan gumpalan kekuatan emas Buddha meresap ke telapak tangannya. Itu seperti batu emas yang tidak bisa dihancurkan, dan dia juga meledakkan telapak tangannya. Bang! Bang! Saat kedua telapak tangan bertabrakan, suara seperti guntur yang teredam terdengar. Segera, suara ini terus terdengar tanpa gangguan, seolah-olah petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di awan gelap. Itu sangat menusuk telinga. Saat suara tajam ini terdengar, riak kekuatan seperti surga menyebar dari sela-sela telapak tangan, memancar dalam gelombang udara berbentuk cincin. Ruang di sekitarnya sepertinya mulai menjadi tidak stabil. Mundur! Liu Qing berteriak, dan Yuan Power yang sangat kuat menyembur keluar dari telapak tangannya. Seolah-olah gunung yang mengjulang tinggi sedang meremukkan telapak tangan Zua Wen. Hal ini menyebabkan ekspresi Zua Wen sedikit berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Buk-buk-buk! Pertarungan keduanya hanya berlangsung sekejap mata. Setelah suara seperti guntur yang teredam terdengar, keduanya berpisah. Zua Wen mundur tujuh langkah, sedangkan Liu Qing hanya mundur tiga langkah. 1097 Tuan Pavilion, ajari bocah nakal yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi ini sebuah pelajaran. Beritahu dia prestise Pavilion Kaisar kita. Seorang puncak yang mulia emas mengalahkan beberapa yang mulia surgawi dan dia pikir dia yang terbaik di dunia. Master Pavilion, Anda harus memberi pelajaran pada katak di dasar sumur ini. Mundurnya Zua Wen segera menarik ejekan dan ejekan keras dari anggota Pavilion ke Kaisaran di Tribun. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apa menurutmu Palem Deva setara dengan kakakku? Apa menurutmu kamu bisa bersaing dengan kakakku hanya karena kamu mengalahkan Palem Deva? Anda hanyalah seekor katak di dasar sumur. Liu Siang sedikit mengangkat dagunya, dengan sedikit ejekan di matanya yang indah. Di sisi lain Tribun, Molintian, Jianan, dan dua lainnya mengepalkan tangan mereka erat-erat dan sedikit mengernyit. Mereka tidak menyangka Liu Qing begitu kuat. Tanpa menggunakan senjata, dia justru memaksa Zua Wen mundur. Zua Wen, ada begitu banyak orang jenius di Akademi dan Yang Mulia Surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, hanya 32 orang yang dapat masuk ke daftar Yang Mulia Surgawi. Apakah menurut Anda para jenius dalam daftar Yang Mulia Surgawi tidak layak mendapatkannya? Setelah memaksa Zua Wen mundur, Liu Qing berdiri dengan bangga dan menatap Zua Wen dengan acuh tak acuh. Setelah mengendalikan vitalitas pohon jiwa darah dan menyembuhkan luka di tangan kirinya, tatapan Zua Wen kembali ke Liu Qing. Ekspresinya menjadi sangat serius. Sepertinya dia memang sedikit sombong sebelumnya. Meskipun budidaya Liu Qing sama dengan Palemdeva, ia adalah Yang Mulia Surgawi tingkat menengah. Namun, kekuatan tempurnya jauh melebihi yang terakhir. Tidak heran Liu Qing bisa masuk dalam daftar Yang Mulia Surgawi. Aku sedikit sombong sebelumnya. Namun, menurutku aku masih bisa memaksamu menggunakan senjatamu dan bahkan mengalahkanmu. Dengan itu, Zua Wen mengambil langkah maju, dan kecepatannya semakin cepat. Pembusan angin bersiul keluar dari tubuhnya. Setelah itu, aura setan mengerikan berwarna merah darah keluar dari tubuh Zua Wen. Rambut hitam Zua Wen diwarnai merah, dan mata hitamnya menjadi merah darah. Kebingungan tahap pertama, gabungkan dao pembantaian iblis ke dalam momentum pembantaian. Membunuh. Dengan teriakan pelan, aura di sekitar tubuh Zua Wen menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Gelombang aura berdarah menyelimuti tubuhnya, menyebabkan Zua Wen saat ini tampak jauh dan misterius, seolah-olah iblis kuno telah lahir. Hem, aura orang ini, telah menjadi lebih kuat lagi. Teknik rahasia macam apa ini? Liu Ting tercengang ketika dia merasakan aura Zua Wen meningkat secara tiba-tiba. Gelombang aura Zua Wen yang tiba-tiba secara alami menarik perhatian orang lain di bawah ring pertempuran, terutama ketika mereka melihat rambut merah darah dan mata merah darah Zua Wen. Banyak orang terkejut. Teknik rahasia jalur iblis. Dia benar-benar mengetahui banyak hal yang tidak lazim. Tapi biarpun anak ini punya banyak klik, percuma saja. Kesenjangan antara dia dan Liu Ting seperti jurang yang tidak mungkin ditebus. Di sudut tribun yang terpencil, Evil Moon mencibir. Dia agak meremehkan teknik rahasia kebingungan Zua Wen. Mo Yan Wuxiang, yang duduk tidak jauh dari situ, menggelengkan kepalanya dan mencibir, menurutku tidak. Zua Wen mungkin tidak akan kalah kali ini. Qin Yin menjulurkan lidahnya. Secara alami, dia bisa merasakan ketegangan antara Mo Yan Wuxiang dan Evil Moon. Dia mengangkat bahu dan berkata, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Saat hasilnya keluar, semuanya akan terungkap. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, bayangan berdarah Zua Wen menyapu depan Liu Ting. Dia mengangkat tujuh pedang pembantaian ke atas kepalanya dan segera menebasnya. Bila ini tidak hanya mengandung momentum pembantaian, tetapi juga dao pembantaian iblis yang telah dipahami Zua Wen. Saat keduanya digabungkan, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Liu Ting sedikit mengernyit. Meskipun samar-samar dia bisa merasakan bahwa pedang Zua Wen berbeda dari yang sebelumnya, Liu Ting tidak terlalu mengkhawatirkan kepercayaan dirinya. Dia juga mengangkat tangannya, dan Yuan Power mengalir keluar dan mengelilingi permukaan telapak tangannya. DENTANG Suara tabrakan yang tajam terdengar lagi. Adegan ini sangat mirip dengan adegan sebelumnya. Liu Ting masih memblokir tujuh pedang pembantaian Zua Wen dengan tangan kosong, tetapi hasilnya sangat berbeda. Yang paling Suara retakan yang agak teredam terdengar. Segera setelah itu, Liu Ting tertegun saat mengetahui bekas retakan muncul di permukaan sarung tangan Yuan Power di tangannya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa momentum pedang orang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya? Liu Ting berseru dengan suara rendah. Namun seruannya tidak berlangsung lama. Aura pedang tujuh pembunuh bagaikan pelangi, dan bila pedang itu bersinar dengan ketajaman tiada tarap. Akhirnya, sarung tangan Origin Power di tangannya hancur dalam skala besar. Mundur. Merasakan retakan menyebar pada sarung tangan Yuan Power, pupil mata Liu Ting mengecil hingga ekstrim. Dia menghentakkan kakinya dan segera terbang kembali, mencoba keluar dari jangkauan momentum pedang tujuh pedang pembantai. Kamu ingin mundur sekarang? Ini sedikit terlambat. Suara dingin Zua Wen terdengar. Segera, Seven Kills Glade menyapu. Jari kelingking dan jari manis kiri Liu Ting terpotong oleh pedang tujuh pembunuh saat dia lengah, menyebabkan darah muncrat. Deng! 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 Liu Ting mundur puluhan langkah, menutupi dua jari tangan kirinya yang patah. Darah merah cerah perlahan mengalir dari celah di antara jari kanannya. Darah menetes di battle stage, membuat suara menetes. Meski suaranya sangat lembut, dibandingkan dengan suasana yang agak sepi di sekitarnya, suaranya sebenarnya terdengar begitu keras dan jelas, bergema dengan jelas di telinga semua orang. Liu Ting terluka. Melihat darah yang menetes di battle stage, orang-orang di sekitarnya terdiam sejenak, dan kemudian ledakan suara terjadi. Di tribun, orang-orang di papiliun Kaisar, yang dipimpin oleh Liu Xiang, juga terdiam. Ada sedikit keheranan di mata mereka. Bahkan mereka tidak menyangka dua jari Liu Ting akan terpotong dalam konfrontasi ini. Haha, Sie Yue, apakah kamu masih berani mengatakan bahwa Liu Ting akan memenangkan pertarungan ini? Di sudut tribun yang terpencil, Mo Yan Wuxiang mencibir. Sie Yue sedikit mengernyit dan berkata dengan acuh tak acuh, Mo Yan Wuxiang. Jangan lupa, Liu Ting belum menggunakan tombak berat besi hitam. Baru saja, dia bertarung dengan Zhuawan dengan tangan kosong. Jika Liu Ting serius, Zhuawan ini pasti akan kalah. Itu belum tentu benar. Mo Yan Wuxiang menggelengkan kepalanya sedikit, matanya yang indah sekali lagi menatap sosok tinggi dan lurus itu. Kamu, mencari kematian. Keheningan di battle stage hanya berlangsung sesaat sebelum dipecahkan oleh suara marah. Luka pada dua jari Liu Ting yang patah di tangan kirinya telah sembuh. Dia menatap Zhuawan dengan kaget dan marah. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar terluka oleh seekor semut yang dianggap remeh di depan banyak orang. Ini benar-benar memalukan bagi Liu Ting. Ledakan. Liu Ting menarik tangan kanannya ke depan dadanya, dan tiba-tiba, tombak berat besi hitam di punggungnya dipegang erat di tangannya. Segera, ujung gagang tombak itu hancur berkeping-keping ke tanah. Perasaan berat yang menindas menyebabkan seluruh battle stage jatuh ke dalam getaran yang sangat hebat. Pada saat yang sama, kelopak mata orang-orang di sekitar battle stage sedikit bergerak. Tampaknya Liu Ting akan menggunakan tombak besi hitam yang berat. Zhuawan ini mungkin tidak beruntung. Bagus-bagus-bagus. Anda telah berhasil membuat saya marah. Sebagai imbalannya, saya akan menyiksa Anda dan membuat Anda merasa sangat malu. Liu Ting menatap tajam ke arah Zhuawan dan mengertakkan gigi. Zhuawan berdiri dengan tenang dan menatap Liu Ting di depannya dengan acuh-ta'acuh. Dia berkata, Ayolah, menggonggong seperti anjing di sana, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghajarku? Begitu kata-kata ini keluar, wajah Liu Ting membeku. Matanya berangsur-angsur menjadi merah, dan pembulu darah di dahinya terlihat. Zhuawan akhirnya berhasil membuatnya marah. Mati. Dengan teriakan pelan, kaki kanan Liu Ting tiba-tiba melompat. Segera, tombak berat besi hitam di tanah diangkat dengan kakinya. Selanjutnya, telapak tangan kanan Liu Ting menghantam gagang tombak berat besi hitam dengan keras. Gelombang kekuatan Yuan dimuntahkan, dan tombak berat besi hitam itu bagaikan anak panah yang ditembakkan dari busur. Astaga. Peluit yang sedikit memekakkan telinga tiba-tiba bergema di battle stage. Segera setelah itu, kerumunan orang menemukan bahwa tombak berat besi hitam yang besar disertai dengan suara mendesis yang menakutkan dan udara terkompresi saat itu langsung menuju ke arah Zhuawan. Murid Zhuawan menyusut. Aura yang dipancarkan oleh tombak besi hitam sebenarnya membuatnya sedikit merasa khawatir. Memotong. Zhuawan tidak tergoyahkan seperti gunung. Tangan kanannya mengangkat pedang ke atas kepalanya dan tiba-tiba menebasnya. Momentum pembantaian dan cara pembantaian iblis menyatu dengan sempurna. Memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Dalam sekejap, udara di sekitar Zhuawan membeku. Tekanan berat yang mengerikan datang menghancurkan, membentuk kekuatan spiral yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh. Bila tujuh pembunuhan meretas ujung tombak berat besi hitam. Segera setelah itu, Zhuawan terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan besar yang sangat menakutkan ditransmisikan dari tangan kanannya. Kekuatan besar ini menyebar dan menyebabkan jaring di antara ibu jari dan jari telunjuknya menjadi mati rasa. Kekuatan yang sangat kuat. Alis Zhuawan sedikit berkerut. Di bawah kekuatan besar ini, dia hanya bisa merasakan darah di tubuhnya mendidih. Segera setelah itu, dia terus mundur. Bila tujuh pembunuhan menekan tombak berat besi hitam, mengeluarkan suara logam yang sangat keras. Deng-deng-deng. Langkah kaki yang tajam terus terdengar, sementara Zhuawan masih mundur. Ketika kakinya menginjak tepi battle stage, Zhuawan mengeluarkan raungan yang keras. Seluruh kekuatan di tubuhnya berkumpul di kakinya. Kaki kanannya dengan kejam menginjak permukaan battle stage. Kekuatan yang mengerikan itu justru menyebabkan bebatuan di tepinya retak. Akhirnya, di tepi battle stage, sosok Zhuawan akhirnya berhenti. Tangan kanannya, yang memegang pedang tujuh pembunuhan, sedikit gemetar. Jejak darah merah ceri mengalir keluar dari jaring di antara ibu jari dan jari telunjuknya. Tanpa diduga, kamu tidak terlempar keluar dari battle stage oleh tombak ini. Sepertinya kekuatanmu agak melebihi ekspektasiku. Namun, ini juga sesuai dengan keinginanku. Aku belum menyiksamu dengan benar, bagaimana aku bisa mengalahkanmu begitu dengan cepat dan melenyapkanmu. Liu Qing menginjak udara kosong dan langsung mendarat di gagang tombak besi hitam yang berat. Jubah hitam panjangnya berkibar di bawah desiran angin liar, membuat suara mengepak saat dia melihat ke arah Zhuawan dari atas. Berlutut Liu Qing tertawa sinis. Kaki kanannya tiba-tiba menginjak tombak besi hitam yang berat. Segera, kekuatan besar yang lebih mengerikan menyebar. Segera setelah itu, Zhuawan mengerang tertahan. Lututnya sebenarnya sedikit tertekuk dan dia hampir berlutut di tanah. Kamu cukup ulet. Lebih baik kamu berlutut. Liu Qing dengan dingin mendengus. Dia sekali lagi mengangkat kaki kanannya dan menginjak dengan keras. Kali ini, kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Dia yakin Zhuawan pasti akan berlutut. Kebingungan tingkat kedua 1098 Ledakan Suara seperti guntur yang teredam bergema di seluruh panggung pertempuran. Segera setelah itu, Liu Qing, yang berdiri di atas tombak besi hitam yang berat, terpana menemukan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak dari tombak besi hitam yang berat di bawah kakinya. Kekuatan yang sangat besar ini seperti riak air yang keluar dari bawah kaki Liu Qing dan menyebar ke anggota badan dan tulangnya, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Orang ini, kenapa kekuatannya meningkat lagi? Mata Liu Qing akhirnya menunjukkan sedikit keheranan saat dia merasakan kekuatan besar yang ditransmisikan dari bawah kakinya dan tombak besi hitam berat yang terus-menerus mengendur. Ditekan. Liu Qing sekali lagi menjerit keras saat dia menginjak tombak besi hitam yang berat untuk ketiga kalinya. Kekuatan yang tercipta dari langkah ini sungguh luar biasa dasyatnya. Seolah-olah gunung setinggi seratus ribu kaki menekannya. Sangat menakutkan. Bang-bang-bang. Tombak besi hitam yang berat mengeluarkan suara mendengum yang kuat. Segera setelah itu, serangkaian suara ledakan terus-menerus terdengar. Pada saat ini, Zua Wen, yang sedang ditekan oleh tombak besi hitam yang berat, memancarkan aura iblis pembunuh yang semakin menakutkan. Rambut darahnya memanjang sampai ke pinggangnya dan matanya menjadi semakin merah darah. Auranya sangat berbeda dari sebelumnya. Mundur. Zua Wen menjerit pelan. Otot-otot di tangan kanannya menegang dan melesat seperti bola meriam. Segera setelah itu, gelombang kekuatan besar menyebar di sekelilingnya dan tombak besi hitam berat yang menekan ke bawah benar-benar disingkirkan oleh pedangnya. Astaga. Setelah tombak besi hitam yang berat itu disingkirkan, suara siulan tajam menyebar. Tombak besi hitam yang berat itu berguling beberapa kali di udara sebelum melesat ke langit. Mata Liu Qing muram saat dia mundur puluhan langkah. Dia berdiri di tengah panggung pertempuran dan mengerutkan kening sambil menatap Zua Wen di depannya. Pada saat ini, aura iblis pembunuh yang kuat masih melekat di sekitar tubuh Zua Wen. Aura setan pembunuh yang berputar membentuk banyak kekuatan spiral yang mengangkat rambut panjang berwarna darah Zua Wen, menyebabkan yang terakhir tampak sangat jahat. Liu Qing, yang memegang tombak besi hitam yang berat, telah dipaksa mundur. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya mengungkapkan ekspresi heran. Awalnya, aura dominan Liu Qing telah sepenuhnya menghancurkan Zua Wen, tetapi mereka tidak menyangka akan terjadi pembalikan mendadak seperti itu. Selain itu, semua orang sangat menyadari bahwa aura di tubuh Zua Wen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apalagi aura ini sangat aneh. Itu membawa jejak sifat iblis yang aneh, yang membuat hati orang bergetar. Mata Liu Qing juga memiliki sedikit keseriusan. Dia tidak menyangka kekuatan Zua Wen meningkat. Pada saat ini, Zua Wen, yang seperti seorang asura, memberinya kejutan dan pengaruh yang besar. Buk-buk-buk. Zua Wen berjalan menuju Liu Qing selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tanah di bawah kakinya retak. Senior Liu Qing, apakah kamu tidak ingin menyiksaku? Kenapa kamu malah mundur? Zua Wen berkata sambil tersenyum dingin sambil berjalan selangkah demi selangkah. Mendengar ini, wajah Liu Qing menjadi gelap. Dia berkata, kamu pikir kamu lebih kuat dariku hanya karena kamu memaksaku mundur. Lalu saya akan menunjukkan kesenjangan sebenarnya antara anda dan saya. Saat dia berbicara, Liu Qing menghentakkan kakinya, dan dengan memutar tangan kanannya, dia menangkap tombak besi hitam yang berat yang dikirim terbang ke telapak tangannya. Liu Qing melesat seperti bola meriam, dan ujung tombak yang berat itu mengeluarkan suara siulan yang tajam saat merobek udara. Bagus. Zua Wen berteriak dengan suara rendah dan langkah kakinya semakin cepat. Aura pembantaian iblis yang bergulir membentuk badai dahsyat yang berkumpul di pedang tujuh pembunuh di telapak tangan kanannya. Dentang. Dua bayangan setelahnya langsung bertabrakan satu sama lain, dan kemudian suara benturan logam yang sedikit menusuk telinga terdengar. Tujuh pedang pembantai dan tombak berat baja hitam bertabrakan dengan keras, dan percikan api yang menyelaukan menyembur keluar dari antara kedua senjata tersebut. Junior Zua Wen, tidak peduli teknik rahasia apa yang kamu gunakan untuk meningkatkan oramu, itu hanyalah teknik rahasia. Itu bukan kekuatanmu sendiri. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan dalam kondisi ini. Liu Qing menatap acuh tak acuh pada Zua Wen di depannya. Suaranya sedingin musim dingin. Menurutnya, keadaan iblis Zua Wen seharusnya disebabkan oleh dia menggunakan beberapa teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya. Pasti akan ada beberapa efek samping. Apapun yang senior Liu Qing pikirkan, mungkin akan lebih efektif jika kamu bisa mengalahkanku. Zua Wen tersenyum tipis dan menjentikan pedang tujuh pembunuh di tangan kanannya. Tiba-tiba, aura pembantaian iblis yang menggelinding meledak dan menghambur ke arah Liu Qing. Mata Liu Qing menyipit dan dia mendengus dingin. Dia memutar tangan kanannya dan tombak besi hitam yang berat itu tiba-tiba berputar dengan keras. Aura dingin keluar. Dentang. Keduanya bertabrakan lagi. Tiba-tiba, Zua Wen dan Liu Qing berpisah. Keduanya mundur puluhan langkah dan saling menatap dengan serius. Lagi. Zua Wen berteriak dan bergegas keluar lagi. Auranya seperti pelangi. Pedang tujuh pembunuh membawa kekuatan yang tak tertandingi dan menyerang Liu Qing lagi tanpa rasa takut. Huh, bocah sombong. Liu Qing mendengus dingin. Dia memegang tombak besi hitam yang berat di tangan kanannya dan juga bergegas keluar. Sebuah kekuatan liar menyembur keluar. Rambut hitam dan jubah hitam Liu Qing berkibar. Ledakan. 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 Keduanya bertabrakan lagi. Segera setelah itu, ledakan yang sangat mengerikan terjadi. Keduanya seperti iblis gila, terus-menerus melambaikan senjata di tangan mereka untuk saling menyapa. Suara tabrakan yang tajam, percikan api yang terang, dan bayangan hitam yang terus berkedip membentuk pemandangan yang sangat memejutkan di arena pertarungan. Suawan benar-benar bisa bertarung langsung dengan Liu Qing, yang memegang tombak besi hitam yang berat. Sungguh menakutkan. Melihat kedua sosok yang terus-menerus muncul di panggung pertempuran, mata banyak orang menunjukkan keterkejutan. Liu Qing adalah monster yang berada di peringkat ke-30 dalam daftar penguasa surgawi. Secara alami, kekuatannya terlihat jelas bagi semua orang. Banyak orang mengira ini adalah pertarungan sepihak. Namun, hasilnya di luar dugaan. Kekuatan Suawan meletus lagi dan lagi, dan dia benar-benar menahan banyak serangan Liu Qing. Sekarang Liu Qing memegang tombak besi hitam yang berat, Suawan masih menemui jalan buntu dengan yang pertama tanpa dirugikan. Penampilan Suawan yang tidak terduga berkali-kali menyebabkan orang-orang di bawah panggung mulai meragukan apakah kekuatannya ada batasnya. Bang! Ledakan lain terdengar. Kemudian, gelombang kejut yang sangat mengerikan meletus di antara pedang tujuh pembunuh dan tombak besi hitam yang berat. Suawan dan Liu Qing berpisah lagi. Pada saat ini, mata Liu Qing dipenuhi dengan kesungguhan yang pekat. Dia dengan dingin berkata, Junior Suawan, Sepertinya aku telah meremehkanmu. Anda sebenarnya mampu menampilkan kekuatan yang begitu kuat. Anda memenuhi syarat untuk membuat saya menggunakan kekuatan saya yang sebenarnya. Saat dia berbicara, Liu Qing tiba-tiba jatuh dari langit. Diiringi suara desisan udara yang robek, dia menghantam tanah. Kekuatan yang menakutkan menyebar, dan panggung pertempuran bergetar hebat. Permukaan panggung mulai sedikit retak. Kedua tangan Liu Qing membentuk segel yang rumit. Selanjutnya, aliran energi melonjak dan aura Liu Qing naik ke tingkat lain. Seolah-olah banjir dan binatang buas yang tersegel di dalam tubuhnya telah dilepaskan sepenuhnya. Tombak menginjak naga. Liu Qing menjerit pelan. Kakinya tiba-tiba menendang tombak besi hitam yang berat saat gelombang Yuan Power mengalir keluar. Segera, tombak besi hitam berat di depannya melonjak ke udara. Setelah itu, Liu Qing melompat keluar dan dengan kasar menginjak tombak besi hitam yang berat itu. Mengaum. Raungan naga yang keras meledak. Kemudian, tombak besi hitam berat di bawah kaki Liu Qing mulai mengeluarkan gelombang udara dingin. Udara dingin terus-menerus menempel pada tombak besi hitam yang berat itu, dan akhirnya membentuk naga S besar yang panjangnya ratusan kaki. Itu adalah tombak penginjak naga. Liu Qing sebenarnya menggunakan gerakan ini. Zhuowen akan mendapat masalah. Melihat naga S yang dibentuk oleh tombak besi hitam berat, banyak orang di bawah panggung menyipitkan mata. Tombak menginjak naga adalah jurus terkenal Liu Qing. Itu sangat kuat. Saat itu, langkah ini telah melukai para seorang ahli puncak yang mulia surgawi. Itu sangat menakutkan. Junior Zhuowen. Kekuatan tombak menginjak naga sangat menakutkan. Bahkan aku tidak bisa menahan kekuatannya. Saya pikir Anda harus mengakui kekalahan terlebih dahulu. Kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan bisa menahan kekuatan tombak penginjak naga dan melukaimu, kata Liu Qing dingin sambil berdiri di atas naga S. Zhuowen mendongak dan menatap Liu Qing, yang berada di atas naga S, dan berkata dengan acuh tak acuh. Senior Liu Qing, silakan menggunakannya. Saya, Zhuowen, akan menerima semuanya. Bocah sombong. Lalu aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan tombak penginjak naga. Mata Liu Qing gelap. Dia dengan dingin mendemus dan menginjak kakinya. Tiba-tiba, naga S di bawah kakinya meraum dan menukik ke bawah. Udara sedingin es yang mengerikan menyapu, seolah-olah bisa membekukan udara. Astaga. Naga S itu sangat cepat. Dengan sedikit goyangan pada tubuhnya yang besar, ia bisa mengeluarkan udara sedingin es yang sangat menakutkan. Itu seperti badai salju, yang sangat mengerikan. Mata Zhuowen sangat serius. Pedang tujuh pembunuh di tangannya ditebas lagi. Bayangan pedang berwarna merah darah keluar dari kehampaan dan menebas naga S itu. Ledakan. Naga S itu mengayunkan ekornya dan menghantam bayangan pedang berwarna merah darah dengan keras. Kekuatan mengerikan menyembur keluar, dan bayangan pedang berwarna merah darah benar-benar runtuh di bawah serangan ekor naga. Berdebar. 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 Zhuowen mendengus dan mundur puluhan langkah. Tatapannya menjadi sangat serius. Kekuatan naga S besar ini agak melebihi ekspektasinya. Gambar pedang yang dibentuk oleh kombinasi momentum pembantaian dan cara pembantaian iblis sebenarnya telah hancur dengan mudah. Astaga. Naga S itu meraum dan menukik ke bawah lagi. Rasa dingin yang menusuk tulang membuat rambut Zhuowen berdiri tegak. Naga S memberinya perasaan krisis yang kuat, seolah-olah itu bisa merenggut nyawanya kapan saja. Junior Zhuowen. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Berlututlah dan segera menyerah, dan aku akan menahan naga S itu. Kalau tidak, saya khawatir Anda akan terluka parah nantinya. Pada saat itu, Anda tidak dapat menyalahkan saya. Mata Liu Qing sedikit serius. Kekuatan tombak menginjak naga sangat menakutkan. Bahkan dia tidak bisa mengendalikannya. Zhuowen baru berada di puncak tahap penguasa emas. Dia sedikit takut dengan tindakan ini. Jika Zhuowen terluka parah dan terbunuh, itu akan melanggar peraturan akademi. Saya, Zhuowen, tidak membutuhkan kesempatan ini. Senior, silakan gunakan. Zhuowen melontarkan kata-kata ini dengan acuh tak acuh. Segera, mata Liu Qing menjadi gelap. Liu Qing mencibir dan berkata, Sepertinya kamu benar-benar mendekati kematian. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. 1099 Saat naga S menukik ke arah Zhuowen, seluruh platform pertempuran diselimuti oleh hawa dingin yang mengerikan. Seolah-olah battle platform telah berubah menjadi dunia S dan salju. Hwa dingin yang menusuk tulang menyebar, menyebabkan permukaan battle platform ditutupi oleh kristal S yang berkilau dan tembus cahaya. Tombak berat besi hitam diambil dari puncak Gunung Chang Han di ujung paling utara Pulau Dewa Unggul. Tombak itu terbuat dari sepotong batu besi hitam yang telah dipelihara oleh udara dingin Gunung Chang Han selama ribuan tahun. Tombak berat besi hitam berisi udara dingin yang telah terakumulasi selama ribuan tahun. Junior Zhuowen, Apakah menurutmu kamu cocok untukku? Liu Qing berdiri dengan bangga di atas naga S dan menatap Zhuowen, yang semakin dekat. Matanya dipenuhi cibiran. Tombak menginjak naga adalah serangkaian teknik tombak yang dia ciptakan sendiri. Itu sangat kuat dan juga merupakan jurus terkuat Liu Qing. Di masa lalu, Liu Qing pernah menggunakan tombak penginjak naga sebagai kemuliaan ilahi tingkat menengah untuk melukai para tokoh dikdaya kemuliaan ilahi puncak. Jika pembangkit tenaga listrik itu tidak melarikan diri dengan cepat, Liu Qing bahkan bisa menggunakan gerakan ini untuk memusnahkan pembangkit tenaga listrik puncak kemuliaan ilahi itu. Meskipun kekuatan tempur Zhuowen sangat menakutkan dan telah melampaui ekspektasi Liu Qing, Zhuowen hanyalah pemuasa emas puncak. Tidak peduli betapa menantangnya dia, mustahil baginya untuk menjadi tandingan guru surgawi puncak. Oleh karena itu, menurut Liu Qing, Zhuowen tidak akan mampu melawan kekuatan tombak penginjak naga. Sungguh hawa dingin yang mengerikan. Tombak penginjak naga milik Liu Qing dapat melepaskan hawa dingin yang begitu mengerikan. Saat udara dingin memenuhi panggung pertempuran, banyak penonton terpaksa mundur. Beberapa orang yang tidak beruntung tidak dapat mundur tepat waktu dan udara dingin menyerang tubuh mereka, menyebabkan mereka menggigil dan anggota tubuh mereka menjadi kaku. Tombak penginjak naga. Saya tidak menyangka Zhuowen bisa memaksa Liu Qing menggunakan tombak penginjak naga. Dia memang memiliki beberapa keterampilan. Evil Moon, yang berada di sudut tribun penonton, sedikit mengernyit. Wu Sang, Zhuowen ini sungguh tidak sederhana. Ia hanya berada di puncak alam kemuliaan emas, namun ia mampu memaksa Liu Qing, yang berada di tingkat tengah alam kemuliaan ilahi, untuk menggunakan jurus terkuatnya, tombak penginjak naga. Anda harus tahu bahwa Liu Qing hanya menggunakan gerakan ini ketika menghadapi yang mulia surgawi. Agar Zhuowen bisa memaksanya menggunakan jurus ini, sudah jelas bahwa anak ini memiliki kekuatan tempur seorang kemuliaan ilahi puncak. Qingyin, yang duduk di samping Mo Yan Wu Sang, tercengang. Dia tidak menyangka Zhuowen bisa memaksa Liu menggunakan tombak penginjak naga. Zhuowen selalu mengejutkan orang. Jangan meremehkannya. Jika kamu melakukannya, aku khawatir kamulah yang tidak beruntung, kata Mo Yan Wu Sang dengan senyum aneh di wajahnya. Studio Wu Wu Sang, maksudmu Zhuowen akan mengejutkan kita lagi? Apakah menurut Anda Zhuowen dapat memblokir tombak penginjak naga? Qingyin sedikit terkejut. Sudut mulut Evil Moon sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman mengejek. Tentu saja, dia tidak setuju dengan perkataan Mo Yan Wu Sang. Tombak pelangkah naga memiliki kekuatan untuk melukai secara serius pembangkit tenaga listrik yang mulia surgawi. Zhuowen tidak dapat memblokirnya. Bukannya dia bisa memblokir tombak penginjak naga, tapi dia bisa mengalahkan Liu Qing. Mo Yan Wu Sang menggelengkan kepalanya. Matanya penuh cemerlang. Begitu dia mengatakan ini, tangan Qingyin menegang. Dia memandang Mo Yan Wu Sang dengan aneh. Yang terakhir terlalu percaya pada Zhuowen. Dia sangat yakin Zhuowen bisa mengalahkan Liu Qing. Senyuman di sudut mulut Evil Moon tiba-tiba membeku. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Mo Yan Wu Sang, kamu sepertinya sangat percaya pada Zhuowen. Mungkinkah kamu tertarik padanya? Mata indah Mo Yan Wu Sang menyipit. Dia tidak melihat kebulan jahat. Dia berkata dengan dingin, Evil Moon, tidak ada yang akan mengira kamu bisu jika kamu tidak berbicara. Aku punya alasan untuk begitu yakin. Aku tidak perlu kamu mengatakannya. Evil Moon menyipitkan matanya dan terkekeh. Dia tidak berdebat dengan Mo Yan Wu Sang. Mata jahatnya menatap punggung Zhuowen. Ada sedikit rasa dingin di matanya. Tampaknya Zhuowen beruntung dengan wanita. Dia tidak hanya memiliki kekasih Mu Cheng Sui, tetapi Mo Yan Wu Sang, yang merupakan salah satu wanita paling cantik di pengadilan luar, juga tampaknya memiliki kesan yang baik terhadapnya. Hal ini membuat Evil Moon sedikit tidak nyaman. Suara mendesing. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, naga es besar itu akhirnya runtuh. Kol Ki yang menakutkan sepenuhnya menyelimuti sosok kecil Zhuowen, membentuk sangkar es. Kepala naga es yang panjangnya puluhan kaki berdiri di sana dengan mulutnya yang berdarah, menelan sangkar es dalam satu tegukan. Saat sosok kecil Zhuowen benar-benar ditelan oleh naga es, suasana di sekitar platform pertempuran segera menjadi keheningan yang aneh. Semua orang menatap sosok yang menghilang ke dalam mulut naga es dengan tatapan aneh. Mungkinkah Zhuowen ditelan dan dimusnahkan oleh naga es begitu saja? Tidak, saudara Zhuowen, bagaimana ini bisa terjadi? Setelah hening sejenak, di sisi lain battle stage, mata Jianan memerah. Dia hampir kehilangan akal sehatnya dan bergegas menuju battle stage. Jianan. Gerakan Jianan terlalu cepat. Mo Lingtian dan dua orang lainnya bahkan tidak sempat bereaksi sebelum Jianan terbang keluar. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menghentikannya. Saudaramu, apa yang harus kita lakukan? Gata memandang Mo Lingtian dengan cemas. Ayo pergi, ayo ikuti Jianan ke battle stage. Battle arena sudah memiliki aturan. Meskipun pembunuhan diperbolehkan di arena pertempuran dan bahkan cedera diperbolehkan, kematian tidak diperbolehkan. Liu Qing telah melanggar aturan dan benar-benar menggunakan gerakan fatal seperti tombak menginjak naga. Jika saudara Zhuow meninggal, Liu Qing pasti akan terlibat. Ekspresi Mo Lingtian muram saat dia mengucapkan kata-kata ini. Segera setelah itu, dia mengikuti di belakang Jianan, yang telah menghilang di kejauhan, dan juga terbang keluar. Boom boom boom. Pada saat ini, di battle stage, naga es yang panjangnya beberapa ratus kaki sedang mengaum dengan ganas. Suaranya sangat keras hingga memekakkan telinga. Hal ini menyebabkan orang-orang di bawah battle stage, yang awalnya mundur, mundur beberapa langkah lagi. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Naga es yang menakutkan. Zhuowen kemungkinan besar mati setelah ditelannya. Rasa kasihan terlihat di mata orang banyak setelah mereka berhenti. Fakta bahwa Zhuowen mampu memaksa Liu Qing sedemikian rupa sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya bakatnya. Semua orang bisa membayangkan jika dia terus berkembang, hanya masalah waktu saja sebelum dia masuk ke dalam peringkat penguasa surgawi di akademi. Namun sekarang, Zhuowen sebenarnya telah mati di bawah tombak penginjak naga Liu Qing. Kematian dini dari seorang jenius seperti itu pasti menyebabkan banyak orang menghela nafas dengan penyesalan. Bahkan ada sebagian orang yang menduga bahwa tindakan Liu Qing menggunakan tombak penginjak naga untuk membunuh Zhuowen kemungkinan besar disengaja demi menghilangkan momok yaitu Zhuowen. Suosh Suosh Suosh. Jianan adalah orang pertama yang bergegas ke battle stage. Matanya merah padam saat dia bergegas menuju naga es. Dia seperti pria yang mempertaruhkan nyawanya dan benar-benar berani menyerang langsung naga es yang menakutkan. Apakah bocah ini sedang mencari kematian? Banyak orang di bawah panggung mengungkapkan ekspresi terkejut saat melihat tindakan Jianan. Semua orang tahu betapa menakutkannya kekuatan naga es raksasa itu. Itu adalah gerakan mengerikan yang bahkan bisa melukai ahli tingkat penguasa surgawi secara serius. Jianan baru berada di tahap awal tahap Soverein, namun dia telah mengambil inisiatif untuk memprovokasi naga es. Selain mendekati kematian, tidak ada cara lain untuk menjelaskan tindakannya. Berdiri di atas kepala naga es, Liu Qing secara alami memperhatikan mata merah Jianan saat dia menerkam ke arahnya. Jejak ejekan muncul di matanya. Dia secara alami tahu tentang hubungan antara Jianan dan Zua Wen. Semut yang terlalu percaya diri. Liu Qing berkata dengan acuh tak acuh. Dengan jentikan jarinya, naga es di bawah kakinya langsung menjadi ganas. Ekor naganya yang sangat besar tiba-tiba terayun keluar, menyebabkan badai salju yang mengerikan melanda. Ledakan. Ekor naga itu seperti cambuk yang sangat tebal saat menghantam dada Jianan dengan keras. Segera setelah itu, yang terakhir dikirim terbang dengan ekor naga tanpa kemampuan untuk melawan. Darah merah ceri mengucur seperti keran yang belum dinyalakan. Itu adalah pemandangan yang cukup spektakuler. Bang! Dia menabrak tanah puluhan meter jauhnya, menyebabkan retakan seperti jaring laba-laba muncul di tanah. Retakan ini tak henti-hentinya menyebar ke segala arah, menyebabkan debu beterbangan. Bocah ini pasti akan mati. Hati semua orang gemetar saat melihat Jianan terhempas ke tanah. Mereka dengan suara bulat percaya bahwa Jianan pasti akan mati. Astaga! 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 Saat Jianan ditembak jatuh, Molintian dan dua orang lainnya tiba di tempat di mana Jianan terjatuh. Ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka secara alami dapat merasakan betapa menakutkannya naga es itu. Jianan telah menderita serangan habis-habisan dari naga es, dan kemungkinan besar dia benar-benar hancur. Jianan Molintian melambaikan lengan bajunya dan segera meniup debu di atas lubang. Dia sampai di depan lubang dan melihat pemandangan yang cukup memejutkan. Jianan, yang berada di lubang yang dalam, batuk setegup darah. Segera setelah itu, dia menggunakan tangan kanannya untuk menyeka bekas darah di sudut mulutnya. Selanjutnya, dia melompat keluar dengan penuh semangat sambil berteriak dan memutuk Liu Qing karena menjadi bajingan. Jianan, apakah kamu baik-baik saja? Molintian memandang dengan aneh ke arah Jianan yang hidup di hadapannya dan tanpa sadar bertanya. Di sisi lain, Gata dan Suan Singh jauh lebih tenang. Mereka bertiga telah menjalankan misi bersama di West Park City dan memiliki pemahaman tertentu tentang betapa kerasnya kulit Jianan. Selain itu, mereka juga tahu bahwa alasan mengapa Jianan begitu tangguh terutama karena jiwa pelindung yang luar biasa di tubuhnya. Jiwa pelindung dalam tubuh Jianan memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Selama dia tidak menderita luka yang sangat parah, Jianan pada dasarnya akan dapat pulih sepenuhnya. Molintian belum pernah bertarung bersama Jianan sebelumnya. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa dia tidak tahu betapa luar biasa jiwa armor abadi milik Jianan. Penonton di bawah panggung, yang awalnya mengira kanaan sudah pasti mati, menjadi linglung saat melihat kanaan masih hidup dan bersemangat. Apa yang terjadi dengan anak ini? Dia menerima pukulan dari ekor naga es, namun dia masih hidup dan menendang. Bocah ini, sebenarnya tidak terluka. Berdiri di atas naga, Liu Qing juga terdiam. Matanya sedikit menyipit saat dia menatap Jianan, yang tampaknya baik-baik saja, dengan takjub. 1100 Liu Qing mengalihkan pandangannya ke arah Molintian dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apa yang ingin kamu katakan? Molintian menatap tatapan Liu Qing tanpa rasa takut dan berkata dengan sedikit marah, Saya yakin senior Liu Qing mengetahui peraturan arena lebih baik daripada saya. Meskipun bukan berarti kami tidak mengizinkan cedera atau cacat di sini, kami jelas tidak mengizinkannya. Tidak membiarkan kematian. Saat ini, senior Liu Qing telah menggunakan langkah yang begitu menakutkan. Dia berencana untuk memukuli saudara Zuo sampai mati. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Senyuman mengejek muncul di wajah Liu Qing. Dia berkata, Saya sudah mengingatkan Zuo Wen sebelumnya bahwa saya tidak dapat mengendalikan kekuatan tombak penginjak naga, jadi kemungkinan besar sesuatu yang buruk akan terjadi. Itu sebabnya saya telah memberi Zuo Wen kesempatan untuk hidup. Senyuman mengejek di wajah Liu Qing semakin tebal. Dia berkata, Anak inilah yang tidak tahu bagaimana memanfaatkan peluang. Dia benar-benar berani berteriak padaku dan membiarkanku menggunakan tombak penginjak naga. Tidakkah menurutmu dia pantas mati di bawah tombak penginjak naga? Anda. Molintian melotot dengan marah, tapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Kata-kata Liu Qing masuk akal. Yang terakhir memang telah memperingatkan Zuo Wen sebelumnya, tetapi Zuo Wen memang tidak mendengarkan. Meski begitu, kamu seharusnya tidak mencoba membunuhnya. Kamu hanya perlu mengalahkan kakak Zuo. Namun, kamu tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangan tadi. Jelas, kamu berniat membunuh kakak Zuo. Lagi pula, siapa yang rela berlutut dan menyerah saat bertarung? Jianan meraum marah. Tatapan Liu Qing sangat acuh tak acuh. Dia mencibir, Apakah aku ingin kamu mengomel tentang masalahku? Bukankah saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa saya sudah memperingatkan Zuo Wen? Namun, dia tidak berinisiatif untuk memohon ampun. Sekarang dia berada dalam situasi seperti itu, dia hanya bisa menyalahkan Zuo Wen atas kesombongannya. Orang-orang di sekitarnya juga memiliki tatapan aneh di mata mereka. Tombak penginjak naga Liu Qing tidak menunjukkan belas kasihan. Bahkan ada jejak niat membunuh. Jelas dia ingin menghabisi Zuo Wen. Namun, alasan Liu Qing masuk akal. Dia telah memperingatkan Zuo Wen bahwa dia tidak dapat mengendalikan kekuatan tombak penginjak naga, tetapi Zuo Wen tidak mengaku kalah. Sebaliknya, dia mengizinkan Liu Qing menggunakannya. Kesalahan ini tidak sepenuhnya berada pada Liu Qing. Kemungkinan besar meskipun Eselon atas akademi mengetahui masalah ini, mereka tidak akan terlalu menyalahkan Liu Qing. Bagaimanapun, itu seperti yang dikatakan Liu Qing. Dia sudah memperingatkan Zuo Wen tentang bahaya tombak penginjak naga. Tentu saja, kata-kata Liu Qing agak berlebihan. Dengan karakter Zuo Wen, mustahil baginya untuk mengaku kalah. Dapat dikatakan bahwa ini adalah sesuatu yang telah direncanakan Liu Qing sejak lama. Dia menggunakan karakter Zuo Wen untuk mengumumkan kekuatan tombak penginjak naga terlebih dahulu. Berdasarkan premis ini, jika dia secara tidak sengaja membunuh Zuo Wen, paling banyak itu adalah kecelakaan. Mo Lingtian masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Liu Qing dengan tidak sabar menjentikan lengan bajunya. Udara dingin yang mengerikan menyapu, membentuk badai salju mengerikan yang menyapu Mo Lingtian dan tiga orang lainnya. Deng-deng-deng. Pupil keempatnya menyusut. Di bawah badai salju yang mengerikan ini, mereka tidak mampu menahan diri dan terpaksa mundur ratusan langkah, hampir sampai ke pinggir arena. Kalian berempat harus tersesat. Zuo Wen tidak memiliki kemampuan untuk mati di arena. Itu benar baginya. Jika kalian tidak yakin, jangan ragu untuk menantang kakakku. Suara tajam terdengar sekali lagi. Liu Xiang meletakkan tangannya di pinggul. Matanya yang indah dipenuhi dengan ejekan saat dia menatap Mo Lingtian dan tiga lainnya. Anda. Jianan berteriak dengan marah sambil menginjak kakinya. Saat dia hendak menyerang, Mo Lingtian, yang berada di sisinya, menangkapnya. Kakak Mo. Jianan berkata dengan cemas. Jianan, jangan gegabu. Anda hanya akan membuang hidup Anda. Mo Lingtian menggelengkan kepalanya. Tapi kakak Zuo, mata Jianan memerah. Mo Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, Naga S masih belum berhenti bergerak. Mungkin saudara Zuo masih hidup. Terlebih lagi, kami terlalu lemah. Tidak mungkin bagi kami untuk bertarung melawan pavilion kaisar. Jika Anda ingin membalas dendam saudara Zuo, kamu harus meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Mengisi daya sekarang hanya membuang-buang nyawamu. Jianan menjadi tenang saat mendengar ini. Mo Lingtian benar. Dia terlalu lemah sekarang. Dia hanya berada di alam berdaulat. Dengan kultifasi seperti itu, belum lagi Liu Qing, bahkan Liu Xiang pun bukan tandingannya. Kekuatan. Jianan mengepalkan tangannya dan bergumam dengan gigi terkatuk. Kekuatan. Haha, kalian berempat masih berhayal bahwa Zuo masih hidup. Bukankah kamu terlalu naik? Saya dapat memberitahu Anda bahwa tombak penginjak naga milik kakak saya telah melukai seorang guru surgawi puncak secara serius. Meskipun anak ini sedikit berbeda, budidayanya sangat rendah. Bagaimana dia bisa selamat dari tombak penginjak naga? Liu Xiang mengejek. Mo Lingtian dan tiga orang lainnya tampak murung. Wajah mereka menjadi jelek. Mereka terdiam dan tidak membantah. Mereka juga bisa merasakan kekuatan dan teror dari tombak penginjak naga. Mereka tidak memiliki banyak harapan di hati mereka. Di sudut tribun yang terpencil, sudut mulut Evil Moon melengkung. Wajah cantik Mo Yan Wu Xiang sedikit jelek. Alisnya sedikit dirajut. Ini seharusnya sudah waktunya. Senyuman di sudut mulut Liu Qing menjadi semakin cemerlang saat dia duduk di atas naga es yang besar. Setelah sekian lama, dia tahu bahwa Zuo Wen, yang telah ditelan ke dalam perut naga es besar, kemungkinan besar telah terkorosi oleh Ice King Misterius dan telah kehilangan nyawanya. Apakah Liu Qing berencana melepaskan tombak penginjak naga? Dengan kekuatan tombak penginjak naga, saya khawatir nyawa Zuo benar-benar terputus oleh hawa dingin yang mengerikan. Sayang sekali, seorang jenius yang mengerikan benar-benar jatuh di arena. Sungguh ironis. Tindakan Liu Qing tentu saja menarik perhatian banyak orang di bawah panggung. Segera setelah itu, banyak percakapan pribadi terdengar. Itu seperti gemadi lembah yang terus menyebar. Saat ini, Liu Qing sedikit mengangkat kaki kanannya. Gelombang Yuan Power menyembur keluar dari telapak kakinya. Saat Liu Qing hendak mundur, perasaan krisis yang kuat muncul di benak Liu Qing. Terlebih lagi, perasaan krisis ini semakin kuat, menyebabkan seluruh rambut di tubuhnya berdiri tegak. Butir-butir keringat halus muncul di punggungnya. Yang paling. Saat pirasat buruk ini muncul, naga es di bawah kaki Liu Qing tiba-tiba meraum. Ia benar-benar mulai memutar tubuhnya dengan gila-gilaan. Mata naganya yang besar menunjukkan sedikit rasa sakit. Apa yang sedang terjadi? Pupil Liu Qing menyusut hingga seukuran jarum. Segera setelah itu, dia merasakan frekuensi putaran naga es di bawah kakinya tiba-tiba meningkat. Segera setelah itu, dia langsung terlempar keluar dari naga es oleh kekuatan besar ini. Kaki Liu Qing mengambil beberapa langkah di udara. Dia menghentikan tubuhnya di udara puluhan meter jauhnya. Tatapannya gelap saat dia melihat naga es di depannya, yang tampaknya sedang mengamuk. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Semua orang di bawah panggung juga memperhatikan naga es yang berputar-putar dengan gila-gilaan. Mata mereka menunjukkan keterkejutan satu demi satu. Beberapa orang bingung mengapa naga es itu tiba-tiba mengamuk. Bahkan Liu Qing telah diusir. Apa yang sedang terjadi? Liu Qing sepertinya tidak bisa mengendalikan naga es itu. Setelah beberapa kebingungan, diskusi terdengar dari kerumunan. Aduh! Tiba-tiba, naga es itu mengeluarkan raungan sedih ke arah langit. Segera setelah itu, bekas retakan mulai muncul di permukaan tubuh naganya yang besar. Apalagi retakan tersebut seperti jaring laba-laba yang menyebar ke segala arah. Dengan sangat cepat, mereka menyelimuti seluruh naga es. Bang! Saat retakan menyebar ke seluruh tubuh naga es, ledakan lembut terdengar. Segera setelah itu, naga es itu hancur di depan mata semua orang, pecah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Pecahan es itu jatuh ke tanah dan menumpuk menjadi gunung es kecil. Sesosok perlahan berdiri di puncak gunung es kecil ini. Dia memegang pisau hitam panjang di tangannya dan berdiri dengan bangga di puncak gunung. Dia menatap Liu Qing di atas dengan mata setenang air. Zua Wen! Banyak tatapan tertuju pada sosok ini. Segera setelah itu, lingkungan sekitar menjadi hening sejenak. Setelah keheningan, keributan yang sangat hebat terjadi di sekitar. Zua Wen sebenarnya keluar tanpa cedera setelah ditelan oleh naga es. Apalagi naga es itu juga telah dihancurkan olehnya. Semua orang di sekitar panggung pertempuran di arena memusatkan pandangan mereka pada sosok ini dalam pemahaman diam-diam. Terlebih lagi, ekspresi wajah mereka ternyata sangat mirip. Ada sedikit kebodohan di tengah kebingungan. Orang ini, murid Liu Qing sedikit menyusut saat dia bergumam dengan lembut. Di platform pengamatan, anggota pavilion kaisar yang dipimpin oleh Liu Siang tenggelam dalam suasana yang aneh dan menindas. Mereka hanya bisa melihat sosok di puncak gunung bersalju dan terdiam. Senior Liu Qing, apakah hanya ini yang dimiliki Dragon Treadings firmu? Tampaknya peringatan Anda sebelumnya tidak berguna bagi saya. Sosok di puncak gunung bersalju perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang agak lembut dan dingin. Sudut mulutnya sedikit terbuka saat suara yang jelas dan merdu bergema di telinga semua orang seperti bel besar, terus bergema. Hasil Saat suara jernih ini terdengar, seluruh arena menjadi gempar. Zua Wen sebenarnya telah menghancurkan tombak penginjak naga Liu Qing. Kebosanan di mata banyak orang berubah menjadi kegembiraan. Ini merupakan pembalikan yang sangat besar. Awalnya, semua orang percaya bahwa Zua Wen pasti akan dikalahkan oleh tombak penginjak naga. Faktanya, mungkin tidak ada satupun mayat yang tersisa. Tapi sekarang, ketika Zua Wen akhirnya muncul di depan mata semua orang, darah di hati semua orang tersulut. Pembalikan seperti ini diperlukan dalam pertempuran. Hanya kejutan seperti ini yang bisa mengejutkan banyak orang dan membuat darah mereka mendidih. Pada saat yang sama, Liu Qing menjadi linglung karena sosok di puncak gunung bersalju. Namun, ketika Zua Wen berbicara, matanya menjadi suram. Dia juga tidak menyangka tombak penginjak naga miliknya akan dihancurkan oleh Zua Wen. Sepertinya kamu terlalu percaya diri hanya karena kamu berhasil mematahkan tombak penginjak nagaku karena keberuntungan. Selanjutnya, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Dengan tatapan sinis, kaki Liu Qing melangkah ke udara. Seketika, seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya. Dia mengulurkan tangannya dan tombak besi hitam digenggam di tangannya. Sekali lagi, dia terbang menuju Zua Wen. Kamu tidak lagi memiliki kesempatan ini. Jurus terkuatmu bahkan tidak bisa menghadapiku. Apa yang kamu miliki untuk mengalahkanku?